Oke kita mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara Illusive Animasi Polimedia 2020, Creating Art Across the Horizon. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah menimpakan rahmatnya kepada kami, sehingga kami dapat diberikan kesempatan berkumpul pada acara hari ini. Semoga para hadir kalian diberikan kesehatan, walaupun dalam masa pandemi saat ini. Kemudian, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri, saya selaku MC Dimas Dari Riftiawan, pada acara Illusive Animasi Polimedia 2020, yang bertemakan Western and Eastern Animation, dan pada acara hari ini, kita akan menghadirkan sebuah cuplikan nonton barang tugas akhir dari kakak-kakak alumni animasi polimedia, serta pameran online dan webinar. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang hadir dalam acara Illusive Animasi Polimedia 2020, dan pada hari ini kita menghadirkan dua permateri yang sangat spesial, yang akan menemani acara kita hari ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu Illusive. Illusive merupakan kata sifat pura-pura yang dibuat, yang menyesatkan ke arah yang baik, karena animasi merupakan sebuah karya seni yang sengaja dibuat pura-pura untuk menjadikan sebuah karya visual yang sangat menarik. Sebelum kita mulai, langkah baiknya ada kata sambutan dari Ketua Pelaksana, ya itu dari Bakti Dwi Putro. Waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada MC yang telah memberikan saya waktu untuk memberikan kata sambutan di acara Illusive 2020 ini. Saya berterima kasih kepada dosen, khususnya Bapak Argo, yang mungkin belum datang, dan teman-teman panitia, kakak tingkat, dan alumni yang selalu membantu saya dari awal hingga akhir, hingga saat ini. Tak lupa juga, ucapkan terima kasih kepada pemateri yang berkenan hadir, yaitu Mas Anto dan Mas Alvi, dan juga berterima kasih juga kepada para peserta yang sangat entusias di acara Illusive 2020 ini. Illusive 2020 ini membawakan webinar dan pameran online yang bertemakan Western dan Western. Saya dan panitia di sini juga ingin memperkenalkan karya-karya mahasiswa animasi polimedia yang mempunyai style Eastern dan Western. Semoga karya-karya dari mahasiswa polimedia ini bisa menjadi ide inspiratif bagi kita semua. Dan materi-materi yang disampaikan oleh Mas Anto dan Mas Alvi, semoga kita jadi dengan ilmu yang bermanfaat di kemudian hari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang berkenan hadir, dan mohon maaf jika kami sebagai panitia, khususnya saya pribadi, mengucapkan maaf atas banyaknya kekurangan dalam acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada Bakti Dwi Putro yang sudah memberikan kata sambutan. Kemudian kita lanjutkan kepada Wakil Ketua Himah untuk memberikan kata sambutan dari Bang Novanda. Waktu saya persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Novanda. Dari Wakil Ketua Himah Animasi. Di sini saya mewakili Syarif sebagai Ketua Himah Animasi yang sedang berhalangan hadir. Di sini terima kasih untuk Panitia, sama rekan-rekan sekalian. Dan yang saya hormati Pak Argo dan Mas Anto, Mas Alvi. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di acara ilusif ini. Terima kasih juga untuk para peserta atau hadirin yang sudah datang sudah mengikuti acara ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh pemateri ini bermanfaat dan sebagai pemicu untuk belajarnya. Dan untuk Panitia telah bekerja keras untuk mengadakan acara ini. Saya apresiasi dan berterima kasih. Mungkin pada akhirnya sambutan ini cukup sampai sini saja. Dari saya Novanda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bang Novanda yang sudah memberikan kata sambutan. Kemudian karena ada Bapak Argo yang baru datang. Alangkah baiknya dari Bapak Argo untuk memberikan kata sambutan sebelum acara kita mulai. Waktu saya persilakan. Selamat. Selamat. Kedengar enggak suaranya? Kedengar enggak suaranya? Kedengar enggak? Kedengar enggak, Pak. Selamat sore. Kedengar enggak, Pak. Dan acara ilusif. Di kegiatan di tengah-tengah corona ini ya. Di tengah pandemi mereka berinisiatif untuk buat sebuah acara seperti sharing dengan industri. Saya apresiasi ya semangat dan kreatifnya untuk memberikan kepada adik-adik di sini semua untuk bisa mengikuti acara ini. Saya sebagai sekretaris Kaprodi di Polimedia, mewakili Ibu Kaprodi dan juga dari Polimedia mengucap terima kasih untuk para narasumber, Mas Alfie dan Mas Anto ya. Terima kasih yang berkenan untuk berbagi di acara ilusif 2020 ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan calon animator moda yang sedang dalam studinya di animasi D4 maupun D3. Kemudian juga berguna juga bagi kita semua yang hadir di acara ini. Oleh sebab itu pada kesempatan ini ilusif 2020 dengan resmi saya buka. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Argo yang sudah memberikan kata sambutan. Kemudian kita ada dua permateri yang sangat spesial yang pada hari ini hadir yaitu Mas Anto Kucung sebagai founder and CEO BananaCast Studio serta sebagai The Art of Stylist Design dan Mas Alfie Zakaili sebagai founder and CEO Kampung Monster dan Kumon School serta sebagai Visual Storytelling yang akan menemani acara webinar kita hari ini. Kemudian kita ada sesi tanya-jawab dihimbau untuk para peserta yang hadir untuk menyiapkan pertanyaan selama webinar langsung dan kita juga ada hadiah untuk tiga pertanyaan yang sangat menarik nantinya. Tanpa berlama-lama kita mulai saja acara webinar yang pertama yaitu dihadiri oleh Mas Anto dari BananaCast Studio yang menjelaskan tentang materi The Art of Stylist Design Waktu saya persilahkan Halo Selamat Siang semua Selamat siang Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pak Guru Besar Profesor Dr. Widi Argo Susilo Yono Sudah lama kita nggak ngobrol seperti ini Pak Iya, udah lama ya Iya, kita lagi fokus ke game nih Silahkan dok Berapa juta orang ini sekarang yang menyaksikan Wow 150 ribu orang Ada kakak, ada adek Ada bocah Ya, salam kenal Langsung aja aku Panggil aku Mas Anto aja Terus Aku dulu muridnya Pak Bapak Argo Di tahun 2008 ya Pak ya Terus Alhamdulillah udah diundang lagi Sekarang temanya itu Apa ya Bukan the art of stylized design ya Tapi Ya, how to achieve stylized design Di perspektif Pandangan Mas Anto gitu ya Karena Mas Anto yakin Setiap orang itu Ada perspektifnya masing-masing Jadi stylizednya Mas Anto mungkin Belum Belum begitu sama dengan stylizednya Pak Widi Argo Atau Mas Alfie Atau siapa gitu ya Kita sepakat dulu ya Dengan itu Oke Oke Next gimana ini nextnya Ya, langsung aja Mas Anto Dari 2008 Masuk studio animasi Diarahkan untuk generalis Cuman emang Entah kenapa Kalau dikasih karakter design itu Senang banget Lalu Lalu Kita Gini Untuk dapetin stylized design Banyak formulanya gitu ya Mas Alfie udah paling jago deh Nanti Pembicara berikutnya gitu Karena Beliau 2D design itu kuat banget Nah Mas Anto 2D Basic 2D nya itu lebih ke Sketching gitu ya Dari 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 kecil seneng Sketching Lihat Lihat karakter apa Di Sketching Lihat Figur apa Di Sketching Cuman Belum tahu Formula nya Untuk bikin bagus itu Seperti apa Jadi pas masuk studio animasi Mas Anto Langsung ke teknis Itu di Biang Animation 2008 ya Bareng Pak Widi Argo Disitu kita ngerjain Hampir semua Dari Komersial Film Event Ya Ada Ada Edukasinya juga disitu Nah disitu Mas Anto banyak belajar Berkat bimbingan Pak Widi Argo juga Mau Challenge nya itu bikin Realistic car gitu ya Untuk komersial Mas Anto diajarin banget Sama Pak Widi Argo Bikin film Perang Itu diajarin juga Sama Pak Widi Argo Sampai Sampai kita berantem ya Pak Terus Sampai dengan komersial Yang bikin karakter animation Nah disitu Nah disitu Mas Anto diajarin Struktur yang bener Untuk Apa ya Desain yang bagus Terus Workflow Modeling yang bener Itu diajarin banget Karena Mas Anto Sebelum Terus masuk kuliah Perbankan Nah masuk studio animasi Itu bener-bener 180 derajat gitu Jadi Jadi Bagi kalian yang mungkin Background 2D nya Atau drawing nya Gak begitu Powerful Seperti anak-anak yang lain Yang gak usah Berkecil hati Pede aja Yang penting Belajar terus Diasa terus Nanti juga kalian Nemuin titik Dimana Kalian nyaman Dengan Drawing Dengan 3D rendering Atau animation Apapun Atau visual effects Kalian nyaman dengan itu Nah Kemudian Oke Kita history Kita bedah dulu Nanti Akan nyambung Di terakhirnya Sesuai Dengan tema Western Style Dan eastern style Kemudian Sore Nah setelah Masanto keluar Di 2012 Masanto freelance 2 tahun Full Disitu Masanto ditempa Habis-habisan Karena Di dunia freelance Itu Bener-bener Ya kamu sendiri Apa yang kamu Perbuat Itu yang Kamu dapatkan Kalau kamu Namanya sekali Jelek Habis Sudah Gitu Gak 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 Dan secara Financial Juga Secara Financial Kita Kayak Ya beresiko Tinggi Gitu Kita Gak 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 Itu yang Bikin Masanto Gak Gak Caranya Harus Punya Survival Kit Nah Itu Survival Kit Ntar Ntar Dijelasin Dikit Kemudian Di 2013 Sampai 2016 Masanto Ketemu Tim Yang Yang Mereka Jagonya Motion Graphic Infographic Lalu Ada Illustrator Juga Disitu Nah disitu Masanto Banyak Belajar Itu Sampai 2016 Kita Bikin Studio Namanya Movio Studio Di Cilandak Itu Benar-benar Full 2D Motion Graphic Cuman Kenapa Mereka Mau Sama Masanto Mereka Pengen Ada Enhance Untuk 3D Part Nya Jadi Nggak Mesti Tapi Ada 3D 3D Nya Juga Oke Nah disitu Nggak 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 Boong Disitu Masanto Dilatih Untuk Komposisi Warna Terus Timing Spacing Soalnya Gini Stylize Itu Kita Tarik 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 Kebelakang Dulu Stylize Itu Nggak Mesti Karakter Stylize Itu Nggak Mesti Si Bapak Yang Paling Tau Ini Kita Bura 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 Stylize Nggak Mesti Karakter Stylize Itu Bisa Arsitektural Juga Design Arsitektural Juga Bisa Stylize Karakter Design Juga Bisa Stylize Siapa Lagi Wardrobe Juga Stylize Ntar Ada Benang Merah Kemudian Di situ Mas Santo Dilatih Bikin motion Grafik Yang Stylize Oke Lanjut Kita Sejam Jadi Agak Nyantai Kemudian Di 2016 Mas Santo Sadar Mas Santo Backgroundnya 3D Kenapa Yang ngebangun Studio Kenapa 2D Terus 2D Ini Mas Santo Pengen Ngembangin Ke 3D Departemennya Tapi Mereka Memang Memilih Fokus Di 2D Post House Di 2D Motion Graphic House Kemudian Mas Santo Memutuskan Keluar dari Management As Produk Keluar dari Production Tapi tetap As Management Mas Santo Lalu Cari Partner Untuk Bikin Studio Animasi Bikin Studio Yang Khusus Di 3D Animation Ya Karena Mau Gimana Juga Sayang Background 3D Mas Santo Kalau Enggak Dikembangin Lalu Kita Bikin Namanya Banana Studio Itu Di 2016 Nah Dia Ya Itu Jatuh Jatuh Gak Jauh Dari Pohonnya Jadi Mas Santo Dibentuk Sama Pak Widi Argo Itu Sebagai Generalis Di awal Internet 3D studio host gitu ya, itu emang dibawanya generalis, jadi ya seperti dulu kayak film kita ambil komersial kita ambil, event kita ambil bahkan kita dapat alhamdulillah gitu ya, client games, games developer jadi kita di kontrak sebagai aset provider, jadi vendornya, developernya itu punya desain karakter desain, banyak banget satu game itu bisa 40 desain karakter, nah kita akhirnya terpilih untuk memvisualisikan dan menganimate si karakter dari mereka nah dari di developer itu desainnya tuh bener-bener stylized banget gitu ya, masa itu juga dulu ngomongnya gak 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 stylized cuman emang kuat banget karakternya jadi pokoknya Disney look lah nah disitu bisa kita simpulkan dilihat dari karya ya stylized itu kita balik lagi deh stylized itu apa sih ya stylized itu ya style gitu style style yang emang divisual divisual kan tapi masalahnya tinggal kita maksudnya yang yang style yang keren yang globalnya adalah ya stylenya si desainernya dimasukin ke situ digabung dengan untuk karakter desain gitu ya kalian ya pelan-pelan lah kita misalkan bikin karakter gitu ya atau siapa yang bikin karakter desain lalu kita kita racik gitu kita modeling nah seperti seperti yang karakter ngacungin jempol ini desainnya emang udah stylized gitu cuman lebih lebih kita sebagai 3D modeler gitu ya itu harus kita gak boleh pakem oh ini harus ngikutin desainnya enggak cuman kita sebagai modeler juga harus ngeluarin stylenya kita digabung dengan style si karakternya misalnya karakternya emang kita tau bakal dia periang gitu terus apa kita kita coba analisa oh ini karakternya periang biasanya jarang dari klien dapet gitu jadi kita harus analisa sendiri nah oh stylenya kita gimana misalkan kita tipenya pendiem gitu ya kita atau jangan pendiem deh kita senangnya style style color masanto nih misalkannya yang yang colorful yang vibrant nah masanto bawa tuh ke design yang masanto modeling atau bikin sendiri gitu ya misalkan si karakter yang jempol ini dia udah ada pakemannya kuning merah gitu ya nah kita sebagai design apa ya visualizer gitu ya atau 3D artist lah sesimpul 3D artist ya style kita dibawa kita senangnya apa oh senangnya warna-warna ungu ya tambahin aja kayak ambience lightnya terus apalagi misalkan iya ambience light terus banyakin color ungu kayak gitu-gitu jadi disitu karakter karakternya tuh emang murni bener-bener stylized sebenernya kalau dari teori design karakter stylized karakter itu antara penggabungan antara realistik dan non-realistik jadi ada kartuni banget enggak realistik juga enggak jadi dia digabungin di mix terus kita enhance misalkan lebih tajam kah atau lebih bulat kah atau lebih ekspresif kah atau atau part mananya yang lebih kartuni lah kayak gitu-gitu sih itu untuk 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 teori yang mas Antot tau ya katanya katanya tapi pengalaman ya share pengalaman mas Antot sesimpel dengan kalian stylenya apa seneng yang gelap-gelap ya bawa style kalian ke design yang kalian buat gitu gitu sih lebih-lebih kayak itu oke nah ini ini mas Antot pertama kali bikin design modeling 3D dari yang bikin sendiri untuk si karakter ikannya ini mas Antot yang yakin mas Antot pernah lihat dimana gitu ya jadi modeling aja tau-tau jadi kayak gitu aja ya Pak Argo juga dulu bingung tau lu ada ide dari mana gitu bikin ikan matanya kayak gitu ya bikin aja tau-tau jadi gitu aja tapi yakin mas Antot dulu mungkin pernah lihat design siapa gitu ya terus mungkin nempel di kepala mas Antot terus mas Antot combine combine-combine jadi gitu jadi sebenernya gak murni tau-tau ada Ilham bikin gini gak itu kayaknya mas Antot aja yang lupa terus kemudian ini salah satu elemen yang yang bikin karakter kalian makin stylize itu adalah storytelling-nya jadi setiap design karakter itu kalian coba tambahin story-nya terus juga ya otomatis poster-nya ngikutin ya disitu lebih-lebih kita bakal tau si karakter ini style-nya ya jadi misalkan si karakter ini senang pake topi warna pink gitu atau si si karakter ini senang pake sarung gitu nah itu itu kan udah masuk ke stylenya ya seperti itu sih jadi mas Antot selalu kalau mau modeling apa mas Antot cari dulu ceritanya jadi gampang banget dapetin stylenya si karakternya gitu oke untuk si monkey ini juga ya ini inilah kayak sketching 3D modeling cepat gitu oke lanjut sorry mouse nah ya standar ini modeling pertama banget di 2000 berapa ini ya 2010 lah 2010 mas Antot latihan gitu ya ini sebenernya latihan lighting latihan gimana caranya dapet realistik gitu tapi gak pernah dapet realistik gak tau kenapa selalu selalu agak kartu nih gak ngerti deh mungkin terlalu ya ini apa powerpointnya udah keganti atau belum ya masih di di slide 1 oh gitu bentar ini mas Anto udah share di slide 1 oh gitu dari tadi iya sekarang kelihatan gak masih di slide 1 masih masih belum ganti gak ya ampun gimana caranya share apa ini ya apa ini bentar ya seru-seruan aja iya oke share udah berubah sudah 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 udah udah oke nah apa ya oke lah oke yang tadi yang tadi berdari story ini tadi di 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 yang 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 studio animasi awal-awal yang kiri terus motion host yang kanan kelihatan kelihatan ya oke kalian bisa cek aja di sayang banget studio Masanto dulu udah gak ada website-nya jadi sisanya itu Youtube-nya cari aja cek biang animation disitu ya pak si bapak Argo ada disitu gitu pas Masanto masuk studio itu tau-tau Pak Argo lagi bikin TV iklan komersial keren banget nah Masanto yang dari background-nya perbankan pengen ngajak ngobrol animasi itu gak ada orang gitu ya pas masuk studio itu ternyata banyak banget senior-senior ya langsung terus yang motion host yang itu bener-bener full motion graphic tapi ada ada 3D-nya juga oke lanjut kemudian yang bandana ke studio yang ini lagi maintenance jadi kita pakai instagram-nya dulu aja berhemat masa corona ya nanti tanyalah kalian eh banana gimana mas pas corona gini bentar buat kalian tanya ya ini yang Masanto bilang tadi yang bikin karakter awal-awal terus yang karakter jempol itu yang ini terus yang atas itu boyong OP nah ini harusnya si bapak Argo dulu yang ngerjain harusnya cuman kata si bapak udah Mas Anto aja dulu yang ngerjain kita pengen lihat coba gitu ya Alhamdulillah lolos quality kontrolnya sampai akhirnya dipercaya juga buat reaching-nya nah kita pakai cinema 4D karena dulu si bapak bawa ke situ cinema 4D bawa ke studio animasi jadi Pak Argo itu bukan orang main-main kawan-kawan beliau itu set Godfather 3D beneran oke lanjut nah ini kalau Mas Anto lagi lagi kosong waktunya modeling-modeling gini ngelighting gitu ya cuman ya gitu yang tadi Mas Anto bilang pengen real tapi gak real-real gak tau kenapa mungkin dulu dulu itu emang gak kayak sekarang kalau dulu itu gak ada physical base material itu gak ada physical base shading physical base texture atau atau renderan yang satu klik langsung realistik itu gak ada kalau dulu emang kita bikinnya itu emang ya dari nol banget gitu emang 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 bawaannya cinema 4 emang kita dididiknya seperti itu sekarang sekarang kan lebih lebih banyak yang ditemukan teknologinya misalkan lebih realistic looking gitu ya PBR apa yang emang akurat gitu lightingnya nah nah ini ini yang ngebentuk style Mas Anto juga jadi kalian juga kalian misalkan stylenya entah Eastern entah itu West gitu ya entah itu East entah itu Barat entah itu Asia gitu ya kalian juga jangan kalau bisa gitu ya kalau bisa gak harus mau lu bikin karakter gitu kayak yang masuk grafik atau apa cuman style kalian disitu bawa gitu misalkan kalau kalian tipenya cheerful atau yang semangat ya kasih warna-warna semangat gitu kayak warna banyakin warna orange kuning terang green gitu biru kasih-kasih style kalian bawa gitu gak harus ke karakter design ke apapun yang kalian kerjakan nanti disitu pasti kalian dapat dapat apa ya experience dan kalau kalian bawa lagi ke misalkan kita ngomongin karakter design gitu ya karakter kalian akan lebih dapat sesuatu yang baru aja dari experience kalian yang beda beda bidang ya ini ya freelance waktu itu Mas Santo yang 2 tahun full freelance itu setelah keluar ya Mas Santo akhirnya bikin-bikin entah kenapa kalau disuruh realistik selalu colorful gitu itu memang ya akhirnya klien mau gak mau telan mentah-mentah dengan ya mereka nge-hire Mas Santo tau oh ntar looksnya kayak gimana jadi kalau kata teman Mas Santo dapat 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 intuisi bahwa bikin klien itu gengsi nge-hire kalian gitu misalkan eh gue pakai gue pakai jasanya Mas Santo eh gue pakai jasanya Pak Argo keren nih pasti nih itu itu ya itu masih cita-cita Mas Santo juga masih banyak harus belajar oke nah lalu disini nih jadi ya kalian mungkin ada yang tau atau yang belum tau gitu ya Mas Santo juga ngerjain visual effects karena kita kan basicnya generalis jadi Mas Santo di komersial itu bikin iklan TV itu kayak bikin misalkan partikel bikin efeks bikin apa gitu nah Mas Santo juga karena sisi teknikalnya seneng banget jadi hal-hal berbau partikel apa ya kayak bunga rontok itu pasti Mas Santo ulik gitu nah kebetulan waktu itu ada tantangan dari director lumayan terkenal juga directornya kamu bisa gak bikin partikel iklan yang bunganya itu rontok otomatis gitu di setiap adegan nah Mas Santo tertentang lalu ya bikin tesnya ini tes tes pertama Mas Santo yang apa ya yang langsung ngalahin ya mereka juga kan ngelemparnya bukan ke Mas Santo doang kan hampir sebar ke semua Jakarta gitu ya dengan dengan Mas Santo bikin tes seperti ini ya alhamdulillah akhirnya Mas Santo menang dari beberapa kompetitor kemudian ya Mas Santo juga apa ya dipanggil gitu ya dimintain bantuannya untuk bikin color color tone nya TV series nya mereka jadi misalkan oh environment nya looks nya enaknya kayak gimana ya kayak gitu-gitu color nya kayak gimana ya maunya stylish dong jadi gak realistik tapi juga gak kartun tapi dicari minta research stylish nya dong nah Mas Santo bantuin kayaknya kayak kita research color code nya misalkan kalau si environment ini misteri gitu lebih banyak ungu terus kalau kalau environment nya banyak toxic gitu ya misalkan wah ntar banyak antara berbahaya atau racun itu green nya itu agak-agak digeser warnanya lebih ke green misalkan agak-agak toska atau apa gitu gitu ya ntar kalian pasti di sama si bapak diajarin warna itu seperti apa sih warna itu banyak manfaatnya loh gitu warna itu bisa menceritakan storytelling kayak gitu-gitu sih itu udah udah jelas di pole media juaranya deh dan Mas Alfil lebih jago nanti lebih lebih paham soal itu oke ya ya kalau Mas Santo iseng bikin-bikin seperti ini kayak gitu-gitu sih itu ngelatih ya bukan indera penciuman ya ngelatih lebih ke ke tes ya tes desainnya itu Mas Santo latih terus-terus ya Mas Santo juga ya gak tau sampai sekarang atau enggak ya masih nyari gitu apa sih yang yang kuatnya kuatnya Mas Santo tuh lebih ke apa sih stylisnya Mas Santo tuh lebih ke apa sih ya stylisnya banyak ya jadi emang realistik gitu ya terus agak kartuni terus agak semi abstrak nah Mas Santo ya kalau dilihat dari dari karya-karya Mas Santo dari awal ya akhirnya kelihatan seperti itu gitu enggak udah-udah Mas Santo juga udah oh akhirnya Mas Santo seperti itu ininya stylisnya kalian juga ntar suatu saat juga nyari style kalian tuh apa sih sebenarnya yang oke lah sekarang kalian ada yang seneng manga gitu ada yang seneng Eropa ada yang seneng ke Meksiko Meksikoan gitu tapi yakin deh ntar suatu saat ketika kalian latihan latihan ntar kebentuk akarnya kalian nah si bapak selalu bilang Pak Argo kuatin fondasinya kuatin fondasinya itu yang 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 benar-benar akhirnya kalian akan dengan mudah mendapatin stylis yang misalkan kalian menganalisa suatu karakter itu akan lebih mudah ketika kalian dikuatkan fondasinya nomor 1 kan ya drawingnya itu gue enggak jago-jago banget gitu ya Mas Anto pas freelance gitu pas ada waktu belajar siluet gitu belajar karakter desain yang benar tuh kayak aku sih ya dia lah seperti ini ya ancur ancur banget sih cuman disitu Mas Anto ya ini ya ini yang yang Mas Anto bisa gitu dan ini emang ya endingnya ini stylenya Mas Anto kayak gini disuruh bikin realistik juga bisa-bisa aja gitu cuman emang gak tau lebih seru aja bikin kayak gini-gini oke jadi stylisnya itu gak mesti ke Jepan-Jepanan gitu ya kemangamangan atau ke ke Jawa-Jawaan atau ke Eropa-Eropaan kalian bisa bikin style kalian sendiri kalau kalian fondasinya figure drawing kalian pelajari nanti-nanti kita kita bahas dari situ Mas Anto juga seneng lighting udah pasti seneng apa sih yang bikin lighting kita itu bagus Mas Anto Jangan kedidihnya lagi drawing kita kita ngelukis tuh kita rasain kanvas lukisan kita gitu kayak pantulan pantulan cahaya dari mana otomatis kalau kita dari awal dari dari tudinya kita kuatin di 3D itu kita udah apa jadi di 3D itu ya kita udah 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 lumayan ngerti yang penting ngerti dulu deh jadi misalkan seperti si si bayi yang di tengah ini dia ada ada pantulan key lightnya itu kunci light utamanya di atas bisa dilihat dari highlight di dahinya kemudian pasti mantul jadi jadi gak ada yang namanya hitam itu bener-bener hitam jadi pasti mantul aja Mas Anto drawing pantulannya seperti apa terus ada ada feel apa ada lighting ya ntar kalian belajar deh kayak ada 3 point lighting gitu ya ada key light ada bunch light ada feel light ada rim light ntar kalian belajar nah Mas Anto kuatin Mas Anto tau gitu teknisnya apa-apa tapi Mas Anto kayak kayak belum paham banget ya kenapa harus seperti itu kenapa harus seperti itu akhirnya Mas Anto balik lagi ke 2D drawingnya nah setelah kita ngerasain 2D drawingnya ngerti banget gitu oh ini yang ngebentuk oh ini kenapa harus ini kayak gitu itu susah banget Pak kalau di 3D gitu ya kakak-kakak adek-adek kalau kalian ngeresearch lighting ngeresearch style kalian itu di 3D langsung itu repot banget karena ada kalau 2D itu cukup sumbu X sama Y kalau di 3D itu kalian harus modifikasi sumbu Z nya juga jadi ya lebih cepat ini deh kalau untuk nguatin basic basic core nya design nya itu di 2D nya aja langsung hajar ya buktinya ini Mas Anto yang gak 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 kuat-kuat banget drawing ketika ada kemampuan bisa kok gitu dan gak harus terpatok juga gak harus terpatok kayak oh misalkan ada ada pelajarannya harus drawing eastern gitu atau western ya kenapa kalian gak 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 latihan yang kalian seneng juga kenapa enggak dan begitu sebaliknya kenapa juga enggak ketika kalian disuruh bikin eastern atau west asia gitu ya atau eropa kenapa kalian juga gak ikutin dulu jadi ntar pas di mixing pasti lebih bagus ininya hasilnya nah dari situ Mas Anto standar lah semua animator kalian juga pasti ngerasain pengen bikin short film sendiri lah atau pengen bikin serial animasi sendiri lah atau pengen bikin movie lah ntar kalian jual lah atau apa kayak gitu ya Nah Mas Anto Research itu dari 2014 eh dari 2013 sampai 2015 tuh cita-cita pengen bikin IP sendiri tuh kuat banget cuman PR-nya nih ini Mas Anto sharing dikit cuman Mas Anto tuh terlalu one man show ini ini yang kenapa kalian harus pergi ke komunitas gitu ya komunitas kan banyak ya kita itu komunitas formal informal kalau formal kan kuliah gitu kalau informal kan kalian bisa masuk ke grup blog-blok apa di internet atau di offline dimana kumpul bareng itu komunitas Mas Anto dulu terlalu survival gitu ya jadi dan terlalu gak ada waktunya juga jadi akhirnya sendiri-sendiri-sendiri jadi setelah misalkan Mas Anto nih Mas Anto bikin desainnya gitu ceritanya setiap karakter tuh kayak seperti apa ntar animasinya bakal kayak gimana warnanya kayak apa sendiri tau gak jeleknya apa pas udah pas udah pas udah selesai mau kita gerakin udah kecapean pak udah 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 kecapean jadi akhirnya ya udah aja gitu jadi terbengkalai dan dan moodnya juga udah hilang gitu mendingan kita ngerjain yang lain yang lebih fresh akhirnya kayak gitu akhirnya terbengkalai terbengkalai itu Mas Anto itu Mas Anto ngebikin IP itu sampai delapan sampai delapan yang emang setiap setiap IP-nya tuh udah di marketingnya kemana dijualnya kemana cuman entah kenapa terlalu terlalu sendiri gitu ya jadi capek nah itu tuh jangan dicontoh kalau bisa kalian berkelompok bagi tugas nah dulu kenapa Mas Anto kayak gitu karena waktu itu ya karena kita sibuk kerja juga gitu ya terus lingkungan kita juga gak ada yang support akhirnya Mas Anto memilih sendiri seperti itu sih kemudian ya Mas Anto bikin desain-desain gini gitu ya nah ini Mas Anto pengen bikin kalian juga pasti research ada apa kalau bikin animasi gak harus jaman sekarang gak harus jaman cyberpunk gak harus jaman masa depan ya kalian juga bisa tarik mundur gitu jaman jaman purba kalian bikin lagi gitu dengan style-nya kalian kayak gitu sih nah Mas Anto kok bisa nemuin desain ini ini Mas Anto bener-bener gak gambar apa langsung aja di di software gitu langsung Mas Anto bikin Mas Anto lu pake ZBrush bikin ini untuk sketchingnya terus riggingnya Ishimah Fordi yaudah Mas Anto bikin-bikin-bikin ini untuk short film kalau gak salah perlombaan bikin-bikin-bikin tau-tau gini aja karena Mas Anto udah bukan ngerasa udah kuat di di core-nya tapi udah ngerti gitu kayak oh anatomi tubuh tuh gimana sih oh figure drawing tuh gimana sih oh kalau gambar cowok tuh orang dewasa gimana oh kalau gambar cowok orang bayi gimana jadi pas di 3D itu kalian udah gak ngapalin lagi kalian itu di 3D udah tau apa yang akan kalian lakukan jadi pak nanti kalau si bapak Argo nyuruh kalian tudinya kuatin tudinya kuatin wah itu kalian harusnya seneng banget karena dasarnya itu nah formula-formula ini Mas Anto cari itu dari 2008 dari masuk studio animasi gitu sampai Mas Anto keluar itu belum mengerti Mas Anto kan emang ya 3D artis yang emang jatuhnya masih staff ya masih apa ya masih penjahit ini tuh ada desain bikin ini tuh ada desain bikin tapi pas Mas Anto mau bikin sendiri bingung harus mulai dari mana nah itu tuh hal-hal seperti itu kalian pasti ngerasain wah dikasih tugas sama siapapun gitu ya bikin bikin karakter atau bikin cerita atau bikin desain atau bikin short film itu harus mulai dari mana sesimple kalian pelajari dulu misalkan kalian mau bikin burung nih kalian pelajari dulu yang ngebentuk burung itu apa tulang gitu ya kalian gambar tuh tudinya tulang burung yang kalian misalkan ada burung Garuda tulang-tulangnya burung Garuda seperti apa sih terus otot-ototnya gimana sih terus kalau dia nengok digambarnya seperti apa sih tudinya gitu kalian rasain itu terus kalian rasain karakternya bakal seperti apa nah nanti pas kalian buat di 3D-nya yakin deh itu burung pasti stylize karakternya kuat banget karena kalian udah tau apa yang akan kalian lakukan mesti wah burungnya harus realistik gitu ya oh burung detail banget gak mesti ada juga gitu kayak kayak simple cuman silinder-silinder jadi burung gitu tapi ketika kalian udah tau apa yang kalian lakuin itu karakter pasti stylize ya yakin entah itu looksnya bakal kayak manga looksnya bakal kayak Eropa ya itu akhirnya balik ke yang si artisnya sendiri cuman pastikan kalian tau kalian tau apa yang kalian lakukan seperti itu sih oke lanjut ya kayak gini misalkan masanto dulu nyari lightingnya susah banget gitu ya untuk warnanya kita masih belum tau nih di 3D tuh bakal kayak apa sih warnanya yaudah kenapa enggak bawa ke photoshop ke after effects ke software-software editing ke apa kalian warnainnya dari situ aja kenapa enggak setelah kalian karena kan lebih cepat kalau di 3D kita nyari warna harus render lagi harus apa kalian render dulu setiap misalkan seperti yang di atas yang warna masih netral kalian bawa ke software editing terus kalian warnain atau apa terus kalian ketemu kan warna-warna yang kalian mau balikin lagi ke 3D nya ntar di warnainnya seperti yang kalian warnain di foto editing atau video editing oke lanjut ya ini ya iseng-iseng dulu ada ceritanya ini salah satu yang mau Mas Anto dulu bikin serisnya untuk BBTV dulu ada ada pesenaan gitu ya dari order dari BBTV bikin animation ya Mas Anto nge-develop ini terus bentar lagi ya waktunya oke oke kita percepat terus nah Mas Anto seneng banget sama si Juki pada kelihatan kan ya si Juki ya halo pada kelihatan semua kelihatan Mas kelihatan Mas siap 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 terus si Juki ini entah kenapa Mas Anto bikinnya emang seneng banget gitu ya sampai ya gak sengaja ternyata temen Mas Anto itu temen deketnya Fazza Meong si pembuatnya lalu linknya itu di tag ke Fazza Meongnya nah si Fazza Meongnya langsung pengen beli gitu deh pokoknya ditawar deh intinya kata dia tim 3D nya dia belum ada yang bisa nyampe kayak gini ya Mas Anto juga bingung gitu padahal sesimpel ya ini kan basic shape ya ya kepalanya rada-rada round gitu ya terus si kakinya terdiri dari silinder-silinder yang yang disusun gitu ya kalau kalian kan gini kita balik ketika kalian belajar drawing itu pasti kalian diajarin basic shape entah itu kalian ngegambar bulat atau ngegambar kotak atau ngegambar silinder nah ketika kalian belajar karakter design juga itu juga kan mereka terdiri dari basic shape harusnya ketika kalian kuat dengan itu bikin kayak gini gini sih kalian merem ya entar makanya kalau nanti next nya guru kalian ngejelasin atau apa ya kalian incer core nya dulu jadi ketika ntar kalian mau bikin fan art atau apa akan kuat banget gitu ketika kalian tau core nya oke ya by the way yang tadi yang si karakter ini gak masanto jadi jual karena si faza meonginya minta gratis masanto dulu ya lagi gak bisa lah lagi gak bisa digratisin karena kan dia emang buat movie kan jadi ya logikanya ketika masanto share gratis terus model yang ini dipakai buat film gitu kayaknya etikanya etika bisnisnya tuh gak banget makanya masanto yaudah gak usah gak usah dijual oke lanjut nah masanto ya ini ada-ada klien juga dari Nestle mereka emang biasa ngorder ya kuman gitu gak jauh lah kalau Nestle kuman buat iklan-klannya mereka nah masanto dipercaya untuk ngedesign kumannya seperti apa sih kayak gitu-gitu disini disini masanto udah mulai dipercaya untuk oh toh designin gue karakter kayak gitu-gitu sih ya ini ini masanto yang ngedesign terus ya approve alhamdulillah gitu oke nah ini juga salah satu short series yang masanto pengen buat dulu banget gitu ya mungkin sekarang udah-udah gak gak begitu interest karena sekarang interestnya lebih ke games nah dulu pas pas masanto bikin short pengen series kalian minimal harus bikin color color code-nya sebutannya jadi si karakter ini si bapak ini kuatnya karakternya apa aja sih gitu terus bisa di zoom gak sih ya inilah jadi setiap warna itu kan nyeritain pengkarakteran ya misalkan kalau si bapaknya pemarah ya banyakin merah kalau si ibunya lembut banyakin krem abu gitu ya terus ya begitu pun dengan anak-anaknya nah masanto udah-udah udah siapin color code-nya tuh sampai kalau mereka gabung kalau mereka gabung warna dominannya itu harus apa itu udah harus kalian tentuin itu yang dilakuin di luar gitu dan studio-studio studio-studio besar di Indonesia pun ngelakuin ini jadi kalian harus mau ngelakuin ini kalian cari warna color palette-nya seperti apa terus kalian ceritain gitu buat dosen kalian atau ntar klien kalian suka gitu dan ngebeli yang kalian jual ceritanya oke lalu masanto ini ini murni desainnya itu bukan dari masanto ini dari telkom nah desainernya itu dari disney kawan-kawan jadi jadi ada temen masanto bukan temen lah jadi ada orang Indonesia radio bukan halo jadi ada temen masanto beliau senior ke disney kerja di disney kerja di pixar terus ke lm nah ternyata itu temen deketnya direktur utamanya telkom nah dia ngebikinin karakter untuk telkom gitu ya 2D desainnya ikonnya telkom lah ya alhamdulillah masanto dipercaya untuk ngevisualize visualize-nya si karakter ini ya alhamdulillah mereka suka gitu ya oke kemudian dari situ ya alhamdulillah masanto juga udah si udah ini lah udah lumayan dari omongan dari mulut ke mulut lah ya akhirnya si vendor developer ini klien masanto gitu ya udah tau kita mau nyoba dong berapa puluh karakter nih tim kalian yang design yang visual yang nge-3Din lah oke si simple nge-3Din bikin animasinya bikin hidup karakternya kayak gitu-gitu sih akhirnya kita dipercaya terus akhirnya sampai dengan kayak kita dipercaya nge-nge apa ya nge-refreshing si Gary Coklatos terus game-gamenya lamanya mereka itu yang yang di atas lalu juga ada permain UP yang di bawah kita dipercaya untuk nge-refreshing modeling-modeling mereka yang lama gitu apa di modeling ulang dong pastinya oke dari situ kemudian masanto juga bikin komersial-komersial IM3 jadi iklan-iklan IM3 Oredo itu sekarang lebih ke stylize gitu ya ya mereka akhirnya ngayar kita untuk ngerjain iklan-iklan mereka di tahun 2019 oh sampai 2020 awal terus nah semasa pandemi kita job idle semua ya masanto alhamdulillah di kontak kampus masanto gitu ya untuk bikin icon kampus mereka mereka kampusnya itu accounting gitu cuman perbankan cuman mereka pengen guide oh anak millennial harus seperti apa sih nah masanto bikinin icon-nya buat brosurnya mereka gitu terus invitation-nya mereka pamplet di instagram-nya mereka masanto bikinin karakternya ya kita cepetin aja nah yang masanto lakuin semua itu tadi sesimpel dari dari yang ini survival kit ini jadi kalian boleh banget kalau kalian emang oh ada yang cocok nih oh aku stylenya cocok nih sama masanto aku pengen kayak gitu ya ini nih yang masanto pelajari itu dulu force dynamic life drawing kalian bisa catat aja linknya juga ya gak usah linknya juga kalian dicatat aja ataupun diketik kita juga keluar linknya disini kalian dipelajari bukan bukan cuman gambar figur tapi juga ada kayak curve-nya jadi setiap setiap human itu kan ada curve-nya gitu ada siluetnya siluetnya itu juga harus harus dinamis di buku ini kalian diajarin untuk menganalis dengan cepat gitu kalau karakternya misalkan lari kalau karakternya duduk dynamic posingnya itu kalian dilatih disini dikasih tau lah trik-triknya oke kemudian ini nah ini cocok banget nih untuk kalian yang kayak mas Anto lah drawingnya itu kurang kuat ya kalau mas Alfie nanti pembicara nanti kan itu udah master superior duper pokoknya udah udah gak usah kita sebut lah nah cuman ini nih ada buku yang emang cocok buat tipe-tipe mas Anto yang keterbatasan kalau drawing simplified drawing for planning animation ini ini bagus banget pokoknya kalian catet eh apa catet disini dipelajari kayak sebelum kalian ngeposein sebelum kalian menganimasikan kalian diajarin untuk ya bikin thumbnail gitu bikin bikin gambar kasar nah ini dikasih tau trik-triknya ini bagus banget sumpah deh oke ini ini mas Anto baru share ke kalian ya mas Anto belum share ke bapak besar profesor Widi Argo belum ini baru share ke kalian nah untuk animation mas Anto kuat di Jason Ryan ini eh maksudnya maaf mas Anto menguatin animasinya di module di Jason Ryan ini dia dia bikin bikin tutorial itu dari dari 2D dia drawing terus setelah selesai dia ulang di 3D nya itu keren banget ya beneran ini beliau ya secara gak langsung Jason Ryan ini berjasa banget gitu untuk semua 20% lagi maaf untuk fondasi animasinya mas Anto oke lanjut lalu kemudian ini kalian cari practical light and color teori by Jeremy Vickery nah si Jeremy Vickery ini guys dia ya si Jeremy Vickery ini dari Pixar dia emang dipercaya untuk liking artisnya di Pixar dia ngeluarin tutorial ini asik banget kenapa Pixar itu look bisa kayak gitu nah ini ini dipelajari disini ini keren banget ya beneran kalian ketika dan gak susah kok kalian cukup ngerti ketika kalian ngerti ini dapet A deh sama si bapak A plus malah kalau apal ini bukan apal ya bisa ngerti ketika kalian maksudnya awal-awal ngapal terus kemudian kalian ngerti yakin ya dapet A plus oke lanjut nah kita tarik lagi ke belakang ketika kalian belajar basic drawing itu pastikan basic shape basic shading terus gambar pattern itu kalian harus belajari sih itu gak ada ampun sih ngaruh banget ke ketika kalian bikin texture gitu ya ketika kalian bikin material bikin shader ketika kalian ngebayangin akan mendesain seperti apa itu karakter teksturnya ribet simple tanya seperti apa islamik jepang-jepangan arabian itu kalian udah langsung cepat menganalisanya ketika kalian yang kuat disini oke lanjut ya awal lagi yang seperti masantu bilang basic shape gitu ya kita pasti diajarin dari kecil kayak kalau mau bikin bebek dari dari oval dikasih segitiga dikasih silinder yang dia pengen terus jadilah bebek ini juga ini biarpun basic shape kita tahu ini bakal jadi bukan bebek apa ya burung onta ya ya burung onta ya terus yang di kanan itu ada anatomi kalian pelajari juga oh kalau bikin cewek itu sama dengan cowok kan ada tulang ada 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 kulit tapi apa yang membedakan gitu nah kalian pelajari anatominya anatomi drawingnya kalian pelajari kenapa bisa bedain cewek disitu kalian pasti stuck deh suatu saat gitu ya waduh gue biasanya modeling cewek gue biasanya ngegambar cewek disuruh ngegambar cowok apa ya gimana ya harus mulai dari mana ya yaudah gue nyontek aja deh ujung-ujungnya kan kalian gitu masanto pun dulu gitu cuman ketika masanto pelajari basic anatomi gitu ya oh yang bikin cowok itu otot kita gambar ototnya gak apa-apa kalian duplikasi aja kalian cari anatomi laki-laki anatomi perempuan otot-ototnya ya jangan-jangan yang jangan yang di luarnya tapi otot-ototnya kalian drawing ulang itu insya Allah deh ketika kalian bikin modeling ntar di zebras atau sculpting di blender atau modeling dimanapun ketika kalian udah tau anatominya kalian tau apa yang akan kalian lakukan cepet ya jadi karakter langsung approve langsung dapet A plus dari si bapak bapak manapun oke masanto oke sudah mau habis siap masanto closing dulu ya 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 siap nah terakhir pelajari basic shape setiap karakter itu ada shape-nya masing-masing kalau ya jahat bentuknya banyakin tajam kalau dia lucu banyakin bulat ntar kalian pelajari kemudian terakhir itu baca buku short film for animation terus acting for animator dan banyakin banyakin baca buku stylish design gitu terakhir ntar outputnya kemana aja sih ketika kalian kuat banget stylisnya gitu ya ya kalau di game ntar looksnya kayak gitu gitu kalau di visual effects kalian bikin efek-efeknya seperti itu kalau di film full animated film hiu pun karakter hiu bisa kalian seperti ituin gitu oke ya kayak gini kalau ini Indonesia lokal Fazemeyong stylisnya terus ada juga tahilalat gitu ya by Mindblown terus challenge-nya banyak lah sekarang ini kita percepat aja ya antara seniman dan industri gitu kalian harus nanti ketemu solusinya masanto juga belum bisa share sekarang ya kualitas lawan waktu gitu terus juga apa klien luar dan klien lokal itu beda-beda permintaannya terus juga ya kalian kan gak harus bikin karakter desain doang kan tapi kalian misalkan bikin film animasi nah itu juga kalian pikirin tuh lokalnya gimana internasionalnya gimana gitu bukan mulu harus ngikutin oh gue stylisnya manga oh gue stylisnya Eropa kalian juga harus pelajari pasarnya karena kalau pasarnya gak terima sisa juga pak cari uangnya dari mana oke terakhir masanto bikin masanto mencoba jadi kontributor untuk artis dari artis untuk artis kalian bisa pakai file-nya bisa kalian pelajari file-nya jadi masanto bikin file bikin 3D lah masanto share file-nya masanto share file-nya itu kalian bisa dapat di bambu digital.set jadi cari aja di instagram bambu digital.set disitu kalian bisa download file-file 3D yang semoga bisa kalian pelajari oh untuk dapetin colorful seperti ini gimana sih oh untuk dapetin lighting seperti ini seperti apa sih kalian bisa bedah di project file-nya nah sementara masanto fokusin dulu di blender karena lagi lagi happening banget nih anak-anak blender masanto juga gak mau ketinggalan jadi sementara outputnya itu file blender ya ntar looksnya seperti ini baru 3 ini baru 3 karena emang ditargetin akhir tahun ini bakal launching beberapa biji gitu ya sementara 3 dulu yang kita keluarin ntar kalian bisa download sesuka kalian ya masanto paling nitip di follow aja terus juga di share gak harus di share linknya tapi kalian nge share dari mulut ke mulut oh kalau mau file file ini di download aja di bambu digital.set gitu ya kalian boleh capture ini filenya sih ya maksudnya ini masanto bikin ini dengan tim pengalaman kita selama 12 tahun kita share kalian bisa pelajari di file-file project di di bambu digital.set ini oke terakhir biasa ada ada kata jangan lah kalau kata si bapak widi argo profesor dokter beliau selalu ngasih kebijakan masanto juga gak bakal jadi science and art is just a form of feelingness for every open-minded person bla 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 yang artinya mau itu teknis mau itu seni mau itu digabungin mau kamu orangnya teknis banget mau kamu itu orang yang seniman banget itu cuman bentuk dari orang yang open-minded untuk hal apapun misalkan oh pengen gambar kalau dalam style tema ini misalkan oh ada style Eropa ya kenapa enggak gitu oke kita coba oh ada style Asia oh kenapa enggak juga kita coba tapi kan at the end pasti ada saatnya ketika pengalaman itu digabung itu makin menyempurnakan style kalian oke ya jadi enggak enggak harus oh salah style-nya manga terlalu hilang indonesianya enggak 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 ngangkat ke arifanokal oh terlalu Eropa kok kalian enggak manga gitu enggak juga intinya gini kalian bebas mau pakai celana itu ya mau di dalam mau di luar bebas kayak superman ada celananya di dalam ada yang di luar gitu tapi kan kalian harus tetap mau terbuka pikirannya gimana sih diajarin gimana sih caranya pakai celana jangan sampai pakai celana jangan sampai enggak pakai celana kawan-kawan ya oke guys intinya itu jadi diharapkan kalian open-minded dengan style apapun ya akhirnya kalian suatu saat keluarkan style kalian masing-masing cukup dari Mas Anto semoga bermanfaat untuk adik-adik yang akan yang baru masuk sabar-sabar aja perjalanan kalian masih panjang sabar dalam hal belajar gak ada ya halo 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 itu dari Mas Yaki dari kampung monster studio yang menjelaskan tentang gaya visual dan storytelling animasi wokal waktu dan tempat saya persilahkan ya oke oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua aduh ini seru nih tadi Mas Anto sudah sharing banyak wah ketemu lagi disini terus terima kasih juga buat Mas Hargo yang sudah mengundang saya nih kesini untuk bincang-bincang dengan teman-teman sepertinya terima kasih juga Mas ya animator ya semuanya ya seru jadi sebenarnya gini saya mau sharing ini sebenarnya ada dua materi nah jadi yang pertama itu mungkin terkait dengan apa namanya lebih ke teknikal sih lebih ke bicara tentang apa sih storytelling bahwa itu kan sebenarnya lebih kepada ke budaya paling tua ya umat manusia yang nantinya terus nantinya akan mengarah ke style itu sendiri itu apa sih sebenarnya nah setelah itu eh enggak itu yang kedua yang pertama nanti enggak jauh beda juga sama Mas Anto tadi jadi nanti saya mau sharing dulu mungkin disini juga beberapa banyak apa mungkin banyak yang belum tahu apa monster itu apa terus ngapain aja sih sebenarnya jadi bakal ada dua slide semoga satu jam ini cukup gitu Mas Erdo ya oke ya saya langsung aja deh perkenalan diri dulu aja singkat oke sebentar saya share screen dulu oke 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 satu dua nah ini dia oke nah ya oke jadi sebelumnya mau perkenalan dulu karena dari dari tadi itu saya disebutnya dari kampung monster oke ini mungkin saya yakin banyak yang belum apa jarang yang denger kampung monster atau apa jadi ini adalah boleh dibilang satu intellectual property jadi kita sebutnya kalau saya bilangnya sih sebenarnya IP boutique ya jadi lebih kepada boutique kreatif yang kita itu selain mencipta mengkreat ya itu udah pasti dan memaintains jadi memaintains intellectual property nah disini lebih kepada ke ini sih sebenarnya sih jadi kalau saya lihat kontennya sih sebenarnya lebih apa ngedesain konten hingga nanti sampai ke apa namanya sampai ke tataran untuk memasarkan terus nanti untuk mendistribusikan dan lain sebagainya nah dulu pendirinya itu sebenarnya udah dari tahun 2009 sebenarnya kalau ditarik dari seluruh lagi itu sebenarnya udah dari tahun 2002 sebenarnya nah cuman di 2013 kebetulan ini saya bilang sih kebetulan ya mungkin antara kebetulan sama bukan sih jadi di 2013 itu kampung monster itu di adopsi oleh telkom Indonesia sebagai startup dalam program bisnis inkubasi yang namanya indigo inkubator nah dulu di 2013 itu kan telkom Indonesia itu punya program nah itu apa namanya meng-incubate beberapa startup dan setiap tahun itu paling gak 12 startup itu di inkubasi diseleksi dari seluruh Indonesia kemudian dijadikan apa namanya sebenarnya bukan anak usaha sih jadi semacam percontohan nah itu berjalan selama 2 tahun jadi di 2013 itu resmi akhirnya kita sampai dulu dibuatkan PT segala macam lah intinya begitu nah terus yang berikutnya apa sih temanya sebenarnya kalau saya bilang kamu saat itu jadi sebenarnya mengusung tema-tema fantasi mitologi ada superhero dan lain-lain pokoknya yang sifatnya lebih ke sci-fi ya jadi kalau boleh dibilang IP atau intertual property yang kita usung itu tema-temanya lebih kepada ke fiksi nah itu dia jadi hal-hal yang kayak gitulah tapi lebih kritik beratnya lebih ke mitologi lokal ya jadi kalau di ini nah terus bentuk usahanya apa sebenarnya nah nah disini jadi selain kita mengelola IP atau menciptakan IP jadi kambang masyarakat itu sebenarnya punya satu divisi divisi service yang kita sebut ya jadi apa namanya yang mengelola untuk jasa pembuatan animasi yang terkait dengan ini ya misalkan apa namanya untuk bikin video klip lah untuk serial segala macam nah itu kita punya sendiri tuh punya satu divisi khusus untuk mengerjakan service nah selain creative service kita juga menggandeng beberapa intansi yang sifatnya edukasi nih jadi misalkan macam kayak apa namanya kita kerjasama dengan salah satu institusi ya misalkan dengan apa namanya politik mana dari sampus mana atau apa untuk membuat pelatihan-pelatihan tuh jadi biasanya kita digandeng sama kementerian nah itu apa namanya kita memberikan pelatihan terus pelatihan animasi entah itu animasi ataupun komik yang dimana disitu nanti pelatihan itu disertifikasi untuk bisa diserap oleh industri intinya begitu sih nah terus berikutnya ini nih nah ini yang baru nih jadi apa namanya di kampung monster itu kita punya tiga turunan jadi sebenarnya kalau dibilang bisnis bukan ya ini jadi lebih kepada bentuk turunannya nah cuman ini rada aneh sebenarnya sih nah jadi yang pertama itu kita sebut dengan common school nah jadi ini kita membuat satu platform sekolahan online kan sekarang ketika pandemi gitu kan orang-orang beronline yang seperti dilakukan sekarang dan itu kampung monster membuat free online school yang dimana targetnya adalah untuk diutamakan untuk rekan-rekan yang di luar Pulau Jawa nih terutama di Indonesia Timur nah update terakhir itu sudah ada sekitar 2000 peserta ya jadi kita sistemnya per batch kayak gitu ya jadi disini dimana kelasnya itu singkat cuma 3 bulan jadi 3 bulan itu nah itu disitu ada kelas komik animation dan IP jadi kita lebih ke penggunaan IP dan terus animation untuk produksi dengan cepat seperti apa nah berikutnya kita juga ada tuh yang selain common school ada yang sebut dengan kampung meong jadi kita juga apa sih namanya ini khusus nih yang suka-suka kucing gitu ya jadi kalau saya bilang ini ini bagian bagian yang lain lah buat yang funnya lah gitu jadi orang-orang yang hobi kucing segala macem nah itu kita ada nah terus berikutnya yang baru kemarin ini saya rilis pas hari kris nasional itu 25 November ini baru aja kemarin itu adalah kampung pusaka mitologi muswantara nah itu jadi gagasannya adalah disini saya mengkonsep sebuah workshop pusaka jadi untuk melestarikan sifatnya jadi mendesain bentuknya pusaka-pusaka baru yang itu ada di dalam komik dan animasi yang kampung monster buat nah jadi kalau misalkan di filmnya misalkan oh ada nih apa namanya ceritanya begini dia membawa apa bawa apa sekalian nah itu bentuk fisiknya ada gitu jadi kita itu saya desain langsung gitu nah karena ini saya bilang tadi makanya lebih kepada workshop pusaka riset dan storytelling jadi kita membangun storytellingnya nah jadi kita punya tagline makanya gitu every object has story jadi setiap benda-benda yang kita buat itu pasti ada ceritanya nah itu yang di ini ya yang di apa namanya yang di ketiga tadi nah terus berikutnya ini kalau ini visi misi sih sebenarnya kalau di komosar sendiri lebih ke apa namanya visinya sih tadi ya jadi kita memang mentargetkan ini IP butik pertama nih jadi kita benar-benar yang mengelola lokal konten yang mengelola creativity and wisdom of locals jadi apa namanya kita fokus di dalam apa untuk untuk khusus untuk lokalnya lah gitu istilahnya nah terus ini salah satu misinya gitu jadi apa namanya membawa konten yang isinya konten lokal kerana bisnis nah ini ke depannya kan kayak gitu ya dan kita juga sebenarnya apa namanya kita tuh gerakannya kan sebenarnya misi kita kan sebenarnya mendokumentasikan atau sifatnya pelestarian gitu jadi pelestarian nilai-nilai lokal itu nah kita kemas ulang tuh bentuk nganimasi komik segala macem gitu nah ini yang udah di apa namanya beberapa tahun lalu jadi komosar sempat ganti beberapa kali logo nah itu kita dulu udah apa namanya waktu awal-awal kita sempat kerjasama juga sama blender jadi tahun 2013 eh sorry 2013 bener jadi blender itu kan selalu bikin open movie dulu Gus Biri Project nah itu salah satunya komosar dulu terpilih dari satu dari sekian studio di beberapa negara jadi itu totalnya ada 12 negara gitu nah ini klien-kliennya kita nah ini yang apa namanya yang terakhir kemarin yang lagi kita garap itu apa namanya satu video klip DJ DJ dari Belanda terus kita juga garap terakhir kemarin yang baru selesai kemarin dan sekarang kita juga lagi on the way mengerjakan ada salah satu musiknya dari label Sony musik internasional dan itu kita sedang berjalan terus ada beberapa judul komik juga yang kita garap nah ini produk-produknya nih nah jadi kalau nanti bicara style ya tadi kalau sempat di singgung sama Mas Anto jadi kamu masari itu sebenarnya kalau bicara masalah style jadi kita sebenarnya enggak kita enggak merujuk kepada satu style ini style-nya apa style-nya apa gitu tapi kita sudah punya style yang harus kita pegang selama ini yaitu kalau saya pribadi karena ini kebetulan memang yang di-develop adalah komik-komik saya semua jadi acuan saya adalah elaborate style jadi entah itu style barat entah itu style timur atau itu apapun ya nah ini yang udah kita keluarkan jadi produk-produknya ini diterbitkan gramat nah ini juga 2002 ini 2009 nah ini dulu juga sempat di FL Time itu salah satu majalah Spanyol terus dia punya di Indonesia dulu 2014 kalau masalah saya agak-agak lupa jadi kita tuh punya satu brand namanya apa namanya Vinita Fit The Stupid Alien jadi nama band jadi si karternya ini kalau ditanya kok mirip nama es krim ya mungkin biarin ingat aja orang-orang kan kan karena warnanya juga kayak es krim gitu ya nah terus apa namanya ini tentang grup musik sebenarnya jadi lebih kita lebih penekanannya lebih ke audio jadi kayak gitu nah terus berikutnya ini kita juga punya apa namanya punya IP lokal juga di apa namanya dulu sempat terbit terus di apa di komikin aja itu satu komunitas komik Instagram ya itu sekarang udah banyak banget followernya apa followernya sampai berapa juta gitu nah itu kita ikutan disini juga nah terus berikutnya ini di 2010 jadi komik-komik yang yang saya terbitkan itu kemudian ada satu yang diadaptasi oleh Trans 7 menjadi satu film serial animasi itu judulnya Fatal Asang Pelindung nah ini ini adaptasi pertama nih sebenarnya kalau dibilang adaptasi komik pertama yang dijadikan animasi seri pada era 2000-an gitu nah jadi kita sempat tayang 13 episode waktu itu produksi selama setahun di Jakarta Jogja dan Surabaya waktu itu eh sorry di Malang Bandung dan pokoknya itu rame lah gitu jadi kita ada banyak mengerjakannya gitu nah terus apa namanya ditayangkan pada tahun 2010 nih pokoknya rentang waktu setahun itulah jadi diriran segala macam gitu ya nah terus di 2013-nya jadi kita sempat di yang seperti itu tadi sudah saya share jadi si Fatal Asang Pelindung itu di scaling menjadi satu tadi niatnya ini mau jadi satu OVA ya atau original video nah itu makanya judulnya Vinita Negeri Terakhir nah ini juga udah sempat nih udah sempat kita bawa juga ke apa namanya waktu itu sama Telkom ingin dimasukin ke UCTV tapi saya pikir nanti dulu deh gitu karena saya tetap berpikir bahwa ini sebenarnya harusnya dikonsumsi umum lah gitu intinya begitu nah terus ini juga nah ini yang lagi kita jarak jadi ini masih kita riset ini proyeknya sempat terhenti jadi Ultimate Nusantara ini jadi udah jalan akhirnya kemarin kita rilis dengan judul baru gitu nah ini kita juga punya virtual youtuber nah ini juga yang saya bilang jadi gimana pun yang kita bikin selalu cirinya begini gitu jadi virtual youtuber itu sendiri kan sebenarnya itu satu culture ya satu apa namanya culture barunya Jepang ya walaupun dia udah berapa tahun yang lalu sudah muncul dengan ada Kizuna Ai segala macem nah terus akhirnya kita juga membuat hal yang sama tapi kita mengambil si Vinita ini sebagai si kartaf youtubernya jadi tujuannya adalah sebenarnya ini buat jembatan yang saya maksud buat jembatan itu karena kan dulu sudah pernah tayang nah terus kemudian apa namanya kemudian lama vakum dan kita mau keluar lagi otomatis kita perlu ada jembatan nih bridgingnya bridging supaya nanti apa namanya tidak ini ya tidak kaget tiba-tiba ada superhero baru atau ada karakter baru atau apa jadi kita membawakan dengan virtual youtuber nah ini udah sempat kemarin lagi test drive kita udah sempat tayang satu ini ya satu apa satu episode untuk tes pasar habis itu kita stop dulu sampai kita kaji lagi hasilnya nah ini juga ini bentuknya gini nah ini kita juga punya nih adiknya Vinita nama Fiona nah itu dia di Fiona nah ini belum kita rilis jadi ini kayaknya mau kita rilis nanti pas bareng ke beberapa seri berikutnya gitu nah ini salah satu ininya kemarin kita lagi reset visualnya nih justru jadi reset-riset visual segala macem dan lain-lain jadi kita memang ini sih di apa namanya apa istilahnya kita selalu meriset validasi ada yang disebut dengan mpv market produk validasi kita selalu validasi marketnya market-market dan market karena apa ketika kita apa namanya ketika kita ingin meluncurkan satu produk sudah barang tentu ada reset di dalamnya yang dimana kita kita ngeliat pangsa pasar segala macem geografis demografis faktor-faktor yang lain itu kita pelajari juga karena ada apa namanya istilahnya ada trend-trend tertentu yang itu bisa mengubah apa yang kita buat jadinya kenapa saya bilang tadi mungkin finita yang dulu yang dikeluarkan Rambung Moser yang di 2009 2000 berapa itu mungkin sekarang sudah beda pendekatannya juga beda looknya beda semuanya beda jadi makanya ini modelernya yang bingung nih jadi saya sudah bisa dibilang ini sudah 8 kali ganti ganti modelernya finita jadi bikin mukanya itu saya agak konsen disitu jadi dari apa namanya dari bentukan segala macem nah ini versi yang baru untuk komiknya kemarin sudah rilis dan akan terbit mungkin tahun depan dengan apa dengan salah satu publisher juga disini nah itu kita pakai jubil yang baru ininya jadi kampung Moser itu sebenarnya kita itu berangkatnya dari problem sebenarnya jadi disini problemnya adalah jumlah konten yang masih lokal bergain reaction itu masih sedikit sangat sedikit jadi setelah kita data itu gak terlalu banyak nih ceritanya gitu ya jadi maksudnya yang beri dari pasaran nah terus berikutnya adalah Indonesia itu memang krisis boleh dibilang kita itu darurat IP lokal jadi boleh dibilang dari populasi penduduk yang sekian ratus juta penduduk itu di angka itu tapi ternyata kalau boleh dibilang per tahun muncul apa muncul IP-IP baru itu boleh dibilang bisa dihitung pakai jari gitu karena ada database ya nah itu kita lihat secara perbandingannya itu gak se itu gak seimbang gitu nah terus yang kedua kita berusaha memecahkan sebuah problem baru yaitu produksi animasi memakan waktu dan biaya besar menghebatkan jumlah produksi film itu cuma sedikit nah jadi ini kan jadi satu problem ya kalau bicara masalah jumlah produksi animasi yang ada gitu dari apa namanya kalau dihitung dari rentang waktu yang sangat panjang itu kita kalau boleh dibilang saya ada datanya juga dari teman-teman Ayanaki itu jumlah filmnya sudah beredar itu ada berapa dan itu masih aman sangat sedikit sih kalau menurut saya jumlahnya gitu jadi agak terpaut jauh beda dengan Jepang yang animenya itu mungkin tiap minggu keluar berapa judul gitu nah itu yang saya bilang jadi satu problem sendiri gitu nah ini kita juga punya bisnis model jadi memang apa namanya udah kita set setup ada bisnis modelnya segala macem gitu ya nah terus ini yang dipunyai si Kampo Moser nih nah ini yang sangat nanti sangat terat banget terkait dengan style western-estern kita berbicara konteks style itu jadi di apa di karya setiap studio itu pasti akan punya style yang berbeda yang kayak tadi yang disebut Mas Anto tadi ya jadi masing-masing studio itu pasti ada ciri cirinya itu biasanya kan nanti kalau ditelusuri fundamentalnya itu pasti dia akan mengiblat dalam tanda petik mengiblatnya kemana gitu nah ini ada beberapa yang saya sharing disini jadi kita di Kampo Moser itu kalau di total kita punya berapa ya sorry 5, 6, 11 16, 17, 18, 19, 19, 21 sekitar ada 21 IP yang kita punya dan ini apa namanya masih ada lagi sebenarnya di di Archibank kita jadi ini yang sudah siap dipublish nah ini kita salah satunya nih yang lagi digarap kemarin ini juga udah rilis kemarin teaser-nya rilis tinggal nunggu teaser animasinya kalau komiknya juga udah dan ini udah siap untuk di launching lah intinya begitu nah ini contohnya kemarin jadi kita udah ada 3 bahasa nih bahasa Indonesia Inggris sama Jepang jadi kita udah setup juga untuk bisa publish di Jepang juga gitu nah terus berikutnya ini nah ini masih si Vulcanit nah ini karakternya nah ini yang saya bilang tadi nih ciri karakternya di Kampung Monster itu selalu elemen lokal itu tetap ada jadi kita gak kita gak menghilangkan justru itu yang selalu ada elemen lokal segala macem di dalam desainnya dan terus juga apa namanya kita mengemas konsepnya sebenarnya kan mengemas ini ya mengemas cakupan culture tadi kita bicara culture pastikan itu harus dikemas ulang gitu jadi gak serta-merta lu bikin layang yaudah bikin layang kluk ketip-kluk gitu enggak jadi kita tetap ada eksplorasi segala macem dan Kampung Monster biasanya eksplorinya kita gak ke Jawa justru jadi kita eksplorinya kalau gak ke Kalimantan pasti ke Papua atau ke NTT jadi kita eksplor apa namanya eksplor cerita eksplor riset segala macem itu kesana karena itu banyak hal-hal menarik yang mungkin belum banyak terlalu digali gitu nah ini kayak misalkan salah satunya ini jadi kayak apa namanya ini salah satu yang ada di Kokanit gitu jadi kita ambil juga dari Kalimantan segala macem gitu ya kayak topeng dan segala macem nah ini juga desain salah satu cirinya desainnya si Kampung Monster selalu begini jadi ornamental itu selalu ada dan kita apa namanya selalu mengambil dari unsur-unsur lokal nih gitu jadi kayak misalkan apa namanya bentukan segala macem nah terus juga kalau dari apa namanya dari fisik dari fisik ininya jadi kalau ditanya lo ngambil dari mana sih face-face mukanya gitu jadi kita masih mengiblat di dua kalau saya bilang masih dua tuh masih ada di dua kiblat jadi kita masih di kiblat Amerika dan di Jepang jadi kita elaborate jadi gak bener-bener emang yaudah kita gak bikin apa namanya kita anime-anime banget gitu enggak atau mungkin kita mau amerik-amerik banget itu juga enggak jadi kita apa yang kita suka aja intinya begitu jadi keluar seperti ini akan keluar seperti ini nah ini salah satunya sudah terbit di 2004 ini juga sama ya Pak udah komiknya udah terbit dulu tebal 180 halaman dan kemudian ini sempat ditarik di pasaran karena ada masalah di kontennya nah ini juga nah ini untuk konsep art untuk animationnya jadi kita sempat mengkonsep bahwa oh ini nanti bakal ada animationnya jadi sebenarnya saya udah men-setup dari dari jauh-jauh hari gitu jadi setiap kali membuat satu IP membuat satu konten itu saya sudah men-setup untuk derivatifnya atau turunan medianya entah itu apa namanya untuk media cetaknya atau media elektronik atau apapun itu ya dan tentunya sesuatu yang merchandiseable jadi yang sesuatu yang bisa di merchandisekan jadi apa istilahnya jadi barang-barang merchandise nantinya begitu nah ini ada ini terus saya juga ada ini juga gohom antologi ini dulu juga sama basically adalah dulu saya juga ikut bikin antologi apa yang diadakan oleh Asian Europe Foundation dia bikin apa namanya bikin projek kolaborasi komik dari 12 negara Asia dan Eropa dan kebetulan saya kepilih waktu itu wakil Indonesia jadi bikin kolaborasi itu di 2005 kalau gak salah 2006 saya lupa ini juga sama ini Draca Borneo ini kolaborasi saya dengan Pak Man Pak Man itu yang membuat Mandala Sungai Ular yang bakal difilmkan sama Bumi Langit mungkin kalau pernah denger itu apa namanya lagi heboh kan universitas mereka nah itu si komikusnya si creaternya itu dia sempat kerjasama dengan saya buat ini Draca Borneo nah itu juga sama juga konsepnya masih dekat dengan inilah voucher segala macam nah ini juga sama nih ada IP kita juga punya IP namanya Serigalau jadi saya itu kan gak ada bakat sebenarnya untuk bikin yang lucu-lucuan jadi tapi satu waktu komikin aja dari apa namanya teman-teman di komikin minta V lo bikin kayak sekali-sekali apa namanya komik yang santai gitu ya nah gue ya saya juga gak tau sih yang santai itu kayak gimana jadilah ini dan terbitkan di Elik Media waktu saat itu jadi ini udah lama 2000 berapa saya lupa ini 2014an kalau gak salah nah terus ini juga sama nih jadi dulu juga saya juga ada satu IP namanya Bang B jadi ini Jumat komik Jumatan karena sebelum sholat Jumat baca komik ini jadi dulu sifatnya ini komik sufis atau komik-komik tasawuf seperti itu tapi isinya lebih kekritis lebih kekritikan sih sebenarnya lebih kekritikan sosial makanya saya bilang saya kalau bikin yang lucu-lucu tuh gak gak lucu sebenarnya gitu jadi akhirnya saya berhentiin karena ada masalah di inilah sebenarnya di persepsi orang gitu saya sementara nah ini juga sama ini midfetcher ini juga terbit kemarin terakhir 2013 ya jadi di apa namanya di 2013 ini juga sempat juga gitu disana nah terus berikutnya ini eh sorry nah ini juga sama ini warik jadi yang saya bilang tadi apa namanya ngangkat tentang tarian hudok segala macem nah itu akhirnya jadinya superhero dari Kalimantan karakternya adalah karakter Papua pertama yang diangkat jadi karakter utama gitu jadi kan selama ini kalau apa namanya ada apa istilahnya awal-awalnya kan gitu tuh jadi selalu wah karakternya tuh harus yang gimana-gimana nah ini saya bikin nih karakternya dari dari timur gitu itu yang saya bilang tadi gitu terus berikutnya ini ini warik tampilannya gini ya jadi gelap dan itu juga saya juga bikin nih ada jadi itu Sivasos Book of Larasati nah ini dulu terbit di apa di Amrit jadi e-book kalau masalah saya lupa jadi antologi ada berapa puluh komikus menjadikan satu tentang Stimpang jadi Stimpang jadi saya bikin Stimpang tapi rasanya lokal gitu Stimpang era era-era ini ya era ini apa namanya era-era apa istilahnya era baru lah era-era revolusi industri lah gitu nah ini juga ada sama nah ini semua konten-konten yang sudah dipunya nah ini dia oke kita banyak banget nih ini ada nih nah ini juga sama udah ada webseries segala macem nah ini timnya nah ini dia tim yang sekarang yang ada disini jadi tadi sempat ada yang nanya sebenarnya yang bikin itu berapa orang yang bikin saya doang sebenarnya saya sama istri saya sebenarnya nah ini tapi yang men-support itu lumayan banyak disini jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ada 6 sekarang jadi ada kita ada member baru nah ini dulu juga ini sejarahnya saya nih jadi saya dulu sebenarnya dari tahun 96 95 terus saya sudah mulai di industri gambar di ilustrasi terus kejebak di agensi segala macem di agensi jadi visualizer sudah dari tahun berapa ya dari tahun 2000 awal tuh 99 transisi itu dulu di cabai rawit terus sudah banyak banget dulu agensi yang saya masukin terus pindah sempat di infinite framework juga terus ya dan lain-lain lah pokoknya terakhir saya memutuskan untuk membuat ini gitu nah itu ininya ya apa namanya terakhir yang saya garap gitu nah itu tadi tentang abong monster ya nah itu paparan singkat tentang abong monster nah ini karena masih ada waktu kata tinggal nah ini saya langsung masuk ke pengetelnya sendiri nih jadi sebentar nah ini dia oke nah ini saya akan jadi ini lebih kepada ke sebenarnya bercerita dengan gambar dan gaya dalam animasi nah ini kan karena gini ya jadi kalau kita ngomongin bercerita dengan gambar itu kita harus tarik mundur lagi nih paling-paling mundur banget ke jaman ini nah ini dia jadi kalau kita berbicara tentang storytelling kita juga berbicara tentang peradaban paling tua di umat manusia tuh jadi kebiasaannya manusia yang paling tua itu adalah bercerita nah kalau dulu berceritanya itu mereka sifatnya adalah menuliskan atau menuturkan atau menggambarkan pengalamannya dia gitu ya terus berulang kan kalau sekarang mungkin medianya lebih berubah ya dulu disampaikannya itu melalui dengan menggambar dengan membuat visual jadi makanya apa namanya cara berceritanya itu dituturkan lewat digambar di bimbing gua atau apa ya yang dimana mereka disitu masih apa namanya benar-benar original ya dia mengeluarkan apa yang dia lihat nah makanya pada satu era tertentu itu makanya terjadilah satu yang disebut dengan gaya atau kesepakatan karena dulu kan gak ada istilah kesepakatan tapi semua penemuan pada masa itu sama semuanya nah itu makanya ada yang disebut dengan sangkur hilang jadi akhirnya adalah lukisan-lukisan gua purba yang ternyata semua gambar itu adalah sama jadi sebenarnya bahwa manusia itu sudah punya berbudaya visual itu sudah dari zaman purba dia berusaha untuk bercerita nah terus akhirnya beranjak ke sini ke zaman apa namanya ke masa yang lebih peradabannya lebih oke lagi gitu ya mereka melalui relif segala macem dan akhirnya sampai ke itu tadi makanya kalau didefinisikan sebenarnya kalau kita sebutnya storytelling itu adalah teknik untuk bercerita jadi how to tell the story jadi menceritakan jadi ini yang menjadi sangat fundamental nah terus ini tujuannya kita tahu untuk menyampaikan pesan gagasan dan lain-lain ya terus mediumnya nah ini dia mediumnya kan banyak nih ada seni visual seni pertunjukan media rekam dan sasra dan itu banyak banget yang jadi mediumnya nah dari mediumnya ini tadi akhirnya kalau didefinisikan sebenarnya ini salah satunya saya kenapa ngambil bentuknya adalah storyboard atau komik karena ini yang paling ini banget nih paling apa namanya akan terkait ke semuanya karena storyboard itu bisa diartikan sebagai jembatan makanya apapun disebut dengan storyboard gitu loh kalau untuk menerjemahkan ke dari tutur cerita menjadi visual menjadi komunikasi visual nah makanya itu disebut storyboard atau disebut juga dengan komik atau apapun itu namanya nah ini fungsinya salah satunya ini jadi kalau di apa namanya diproduksi dia untuk mempermudah segala macem ini saya yakin kalian pasti udah sering belajar masalah ini ya nah ini usernya untuk komunikasi visual itu apa untuk story telling itu sering memakainya buat 5 hal ini biasanya gitu ya jadi yang sering dipakai di industri nah ini step-step step-by-stepnya yang dilakukan jadi kalau berkomunikasi secara visual salah satunya adalah membaca melidentifikasi dan bercerita dengan gambar nah ini prosesnya mungkin hampir sama ini saya skip aja karena ini lebih ini ya lebih ke technical nah ini technical nah yang paling penting ini adalah ini jadi style dalam animasi itu sebenarnya ada dua sih jadi kalau saya berangkatnya itu dari dua gaya bercerita dan gaya visual gitu nah itu bisa bisa kita lacak tarik lagi ke belakang nih kalau dari sejarah style-nya sendiri gitu jadi bicara tentang Amerika Amerika style-nya lebih pada ke ya keseharian mereka mereka lebih cenderung ke visual-visual apa ya istilahnya tentang ideologi segala macem dan lain-lain gitu nah ini juga ini bicara juga style Asia yang apa namanya lebih kepada ke eksperimental segala macem lah ya jadi ini bisa kalian baca lah ini banyak banget yang nulis tentang ini saya skip-skip aja makanya nah terus nah ini yang paling penting visual style kenapa saya bilang penting karena ini yang digunakan sampai hari ini di industri jadi kita kadang bingung mau milih jalan itu seperti apa kita mau misalkan eh ini gue style gue begini nih cocok gak ya gue buat kerja disini kayak apa kayak apa nah itu paling gak visual style-nya itu kita harus tahu dulu nih jadi sebenarnya kita tuh mengarahnya kemana sih gitu jadi misalkan kita itu atau jiwa kita tuh sebenarnya lebihnya mau kemana jadi kayak misalkan gini berbicara style Asia visual style dia berbicara aspeknya lebih ke culture gitu makanya kita mendapatkan kayak gini nih karena ini sebagai budaya ya jadi lebih ke aspek cerita segala macem dia lebih berbicara tentang budaya gitu dia berbicara tentang ke apa namanya lebih ke timur banget ya ini khasnya timur eastern jadi kalau kita bicara eastern kalau ditarik lagi secara antropologi segala macemnya budaya menggambar mereka budaya visual mereka itu pendekatannya sedikit beda gitu ya nah terus balik ke Amerika Amerika visual style-nya beda nah ini makanya kalau disini kan ditulis apa namanya terpengaruh dari budaya Amerika itu sendiri jadi kayak The Simpsons segala macem gitu ya jadi kayak kayak yang saya bilang tadi bahwa Amerika itu merepresent dari super power gitu loh makanya kenapa kita menemukan visual style-nya itu keras dan kaku semuanya even itu disini ya jadi disini itu selalu kenapa selalu princess segala macem ya selalu sesuatu yang sangat tinggi kita bicara superhero sebagai latar visual karena itu tadi merepresent dari ke super power-annya mereka adanya makanya ada DC DC komik atau detektif komik yang akhirnya melahirkan superman batman segala macem dan muncullah marvel segala macem simpson merepresentasikan visual-visual dari keseharianya mereka nah ini yang membedakan ya jadi kalau kita lihat ini style-nya apa sih sebenarnya nah itu bisa dilihat dari ininya kedekatannya kayak gitu nah ini juga sama nah kalau bicara Eropa ini benar-benar kebalikan dari semuanya nih Eropa lebih berbicara lebih ke aspek humanismenya lebih ke sisi ke manusianya manusia sebagai objeknya sebagai kita nih eh sorry sebagai subjek pentingnya gitu jadi kenapa mereka pendekatannya lebih ke kita lihat aja kayak tintin segala macem jadinya dia tidak mengikat kepada style tertentu nih enggak terikat pada gaya visual tertentunya kita bisa lihat gayanya itu bisa apa aja tapi cuman ada garis khas yang dimana itu lebih eksplorasi ke personal ke seni mananya itu Eropa itu yang saya bilang tadi jadi bahwa visual itu akan terpengaruh nah kalau ditanya sekarang di Indonesia pakainya visual yang mana gitu yang paling banyak nah jawabannya nanti ditanya jawab deh nanti mudah-mudahan ada yang nanya kayak gitu oke kayaknya eh saya sudah diingatkan sudah habis ya waktunya ya oke sudah habis waktunya ternyata yaudah pas banget jadi itu paparan singkat saya nanti bisa detailnya mungkin di ini ya di apa namanya di sesi tanya jawab oke kurang lebihnya seperti itu balikin lagi ke panitia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Mas Alfie dan Mas Santo yang sudah memberikan materi pada hari ini semoga materi yang diberikan bermanfaat bagi para peserta yang hadir dan selanjutnya kita ada sesi tanya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditampung oleh para panitia dari para peserta yang hadir jadi yang bakal baca pertanyaan itu dari Alfie Raya halo Alfie Raya yes masuk ya oke kita mulai sesi pertanyaannya ya pertanyaan pertama ada dari Muhammad Akhila Jauza kak cara mempertahankan style agar tetap konsisten itu bagaimana bisa diskusi kak Alfie Raya ini pertanyaannya untuk Mas Anto atau Mas Alfie dua-duanya diskusi boleh boleh Pak Alfie waktu dipersilakan dulu eh santai oke oke apa tadi sorry kak lebih detailnya tadi maksudnya stylenya gimana tadi jadi cara mempertahankan style agar tetap tetap ini ya tetap konsisten ya untuk personalnya atau untuk studio lebih kemana nih wah kalau dua-duanya bagaimana oke jadi kalau dua-duanya gini jadi sebenarnya kalau bicara kita mempertahankan stylenya itu dia yang paling dirunut adalah style itu sendiri jadi kalau sebenarnya kalau didefinisikan kan sebenarnya bagi saya itu style itu adalah kesepakatan sebenarnya kan itu masalah gaya ya jadi kalau kita bicara satu gaya di sebuah budaya atau di sebuah masa sebuah era gitu ya jadi gaya bentuk atau itu kan akan mempengaruhi entah itu bentuk konsep desain segala macem ya nah itu adalah kesepakatan nah jadi kalau misalkan ini agak ini ya agak melenceng dikit tapi agak sama konteksnya misalnya gini kayak masalah kris nih ya kris itu kan ada eranya eranya apa nih majapahit atau apa nah itu punya cirinya punya stylenya jadi orang akan bisa mengenali oh ini stylenya dari masa ini gitu sama halnya juga dengan desain yang tadi mas Anto udah paparkan ya jadi oh ini stylenya ini nih dari zamannya angkatannya siapa gitu misalkan gitu dan terus ini dari angkatan anak-anak 90-an makanya kenapa kita sering disebut oh ini desainnya audis banget sih gitu atau vintage banget nah kan gitu nah kalau kita merunut nah yang jadi menariknya adalah justru di style bicara style animasi atau di style di komik ya terutama di visual art itu sendiri itu apa namanya sudah jelas kebagi tiga itu tadi gitu loh maksudnya kalau kita bicara di dua tadi ya antara Eastern dan Western tadi gitu itu udah jelas-jelas udah udah kebentuk gitu ya nah terus kalau kita mempertahankannya itu gimana jadi kayak misalkan gini secara saya personal gitu kalau saya dulu saya ingat banget itu saya dapat pelajaran penting banget dulu ada satu komikus Perancis datang ke IKJ workshop itu tahun 96 nah itu saya pertama kali dia ngomong begini kalau kamu mau menemukan style atau mau menemukan apa namanya proses menggambar segala macem menemukan style diri kamu buang semua semua komikmu enggak itu komik Jepang Amerika atau Eropa semuanya dibuang lu gambar apa yang lu enjoy nah saya kaget tuh waktu itu maksudnya gimana saya bertahun-tahun saya mencari jawaban itu enggak ketemu-temu itu sampai satu titik dimana saya menemukan justru dari ketika saya melakukan pekerjaan jadi kan saya dulu masih ini ya masih apa namanya pas masih jadi visualizer itu jadi saya tiap hari menggambar menggambarnya dulu kalau saya enggak tahu ya kalau zaman sekarang ya dulu agensi itu benar-benar lebih kejam daripada militer gitu jadi lu di brief jam 6 sore abis maghrib nih ya abis salat maghrib di brief untuk bikin storyboard 4 versi yang satu versinya ada 15 frame kadang-kadang 4 tuh udah paling kecil itu jam 5 pagi harus udah selesai karena mau di present itu pagi nah bayangin enggak tiap hari kayak begitu nah terus yang jadi pertanyaan munculnya apa yang yang digambar nah itu yang saya menarik akhirnya saya merefinisikan lagi arti kata style itu tadi jadi sebenarnya bahwa hotel itu sebenarnya muncul dari memang dari dorongan si si senimannya karena satu kondisi tertentu gitu ya jadi kayak oh ini kondisinya kayak begini nih dia akhirnya muncul nah munculnya kayak gimana jadi sebenarnya enggak bisa kita identifikasikan juga gitu jadi kayak ini yang jadi satu permasalahan selalu ada masalah pertanyaannya gini di dunia komik sering isu yang paling banter sampai hari ini masih masalah style style Indonesia atau mana kok selalu manga selalu amre kayak gitu-gitu ya jadi selalu membahas masalah yang sama jadi kalau disebut mempertahankan sebenarnya gini apa yang harus dipertahankan karena sebenarnya kalau kita udah bisa mengeluarkan sendiri jadi sebenarnya itu udah otomatis sudah sudah sesuatu yang jalan sendiri gitu loh jadi menurut saya enggak perlu ada yang dipertahankan karena itu itulah mengikuti zaman gitu bahkan ini ya bahkan saya sempat dalam tanda petik meneliti tentang manga dan anime itu pun berevolusi coba bandingin Sailor Moon dengan siapa si yang terakhir itu yang si Demon Slayer itu si apa terus atau mungkin si si jamannya Kizuna segala macem itu bentuk bentukan mukanya udah beda cara menggambarnya beda gitu jadi cara peletakan mata segala macem kalau kita bicara anatomi ya jadi itu juga udah pendekatannya beda udah jarang yang belok lagi gitu Nizuku segala macem kalau kita lihat tuh si apa terus misalkan kita lihat karakter masing-masing gitu ya itu pasti udah akan bergeser gitu nah itu pun kita bicara style Jepang style Amerika juga sama gitu nah kalau dibilang ini mempertahankannya gimana gitu sebenarnya enggak ada yang pertahankan karena style-nya kan selalu mengikuti zamannya gitu ketika kita bicara style Amerik ya komik-komik Amerik waktu zamannya apa namanya kita bicara pop art itu zamannya Warhol sering ada pertanyaan mas kok warnanya kenapa Superman itu kancuknya warnanya merah kenapa bajunya selalu biru semua superhero warnanya sama biru dan merah biru-merah paling mentok-mentok apa kuning X-Men itu kuning makanya sering dicela tuh kalau di film X-Men kalau dulu jawabannya mungkin bingung tapi ternyata jawabannya cuma simple karena pada masa itu pada masa itu ya cetakan itu cuma ada warna itu enggak kayak sekarang ada warna spotlight ada apa namanya plat cetak gitu si MYI sekarang ada special color gitu kita bisa menghasilkan warna yang lain nah kalau dulu kita warnanya cuma blok biru-biru merah-merah gitu nah itu salah satu alasan makin ke sini makanya kita lihat Superman Spiderman varian warnanya udah mulai birunya biru yang berbeda atau apa gitu nah itu yang saya bilang tadi jadi itu mempengaruhi jadi style itu juga sifatnya juga mendekati zamannya juga kira-kira gitu jadi apa seiring dengan perubahannya zaman teknologi segala macam tentunya pasti akan berubah jadi kalau di kalau Kampung Masar sendiri kalau ditanya lu style-nya gimana yaudah gue gini ngikutin kayak animatnya misalkan ya jadi studio kita memang fokus studi kita udah 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 declare kita memang studio studi animasi yang frame by frame kita gak main di apa di atau di aset ya yang cut out itu kita gak main disitu kita melakukan juga karena kita terima service yang kayak gitu tapi kita gak gak mau ngambil di area situ gitu karena itu udah ada studio lain yang punya nah kita tetap mempertahankan frame by framenya stylenya yang kayak gimana gerakannya kan itu dia tadi animatnya kan banyak tuh mau ngambil gayanya seperti apa mau kayak amrik mungkin kalau kita lihat di fps itu kayak apa kalau kita ngeki itu kan ada maksudnya ada ininya ada apa namanya hitungannya mau pakai on one on on two on three atau mau gimana gitu nah itu kita mengiblat pada satu apa istilahnya pakai aturan aturan tertentu gitu ya jadi yang saya bilang tadi itu dari style animasinya dari style ya dari cara menggerakan animating jadi waktu satu satu waktu kemarin ada satu sutradara animasi Jepang sempat mampir ke kaum monster Osamu Kobayashi dia salah satunya Naruto juga dia kesini main dia bilang Jepang itu gak menganut yang namanya 12 prinsip dia gak mengenal itu dia punya prinsip sendiri itu stylenya dia gitu dia bilang ini kita punya style sendiri gitu gak mau pake itu 12 dia dia bilang punya style ada yang namanya impact frame segala macem gitu nah terus juga sama pengaturan timingnya dia bilang oh ini timingnya ini amerik banget gini-gini makanya sering ada bercandaan tuh kalau dibilang oh film Gumball film Binten terus dibandingin filmnya si Ghibli atau filmnya Disney itu pendekatannya beda pakai 1 per 8 ada yang pakai 1 per 12 ada yang pakai 1 per 24 itu kan beda nah itu style jadi kalau saya bilang sebenarnya gak perlu dipertahankan sih jadi emang ikutin aja gitu ikutin enjoy-nya kita dimana gitu kira-kira gitu Kak oke terima kasih mas Alvi untuk jawabannya sekarang mas Anto silahkan jawab tadi udah paling bener tuh penjelasannya mas Alvi udah paling akurat dan paling mas Anto tambahin kayak kalau mas Anto siap balik lagi berapa kuat seberapa kuat kalian menjual style kalian gitu jadi seberapa kuat si si berapa kuat kalian kekehnya ngeyakinin semua orang bahwa desain kalian tuh bukannya menarik tapi eh maksudnya bukannya bagus buat kalian doang tapi juga bagus buat mata viewer gitu kayak gitu sih ketika kalian bisa menjelaskan itu kalian pede dengan itu ya enggak 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 selalu gue harus style gue harus style apa cuman kan kalian bisa mixing ya mixing misalnya klien tuh stylenya apa ya kalian tambahin touch apa sentuhannya kalian gitu kayak oh kalau kalian senangnya dark dark yang gelap-gelap tinggal kasih sentuhan yang kalian biasa gitu ya biasanya sih dengan otomatis akan kalian akan ya enggak 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 inilah tau-tau kalian konsisten aja enggak usah dipikirin be yourself tapi juga jangan terlalu over confident tetap rendah hati terus tetap intinya kalian bisa jelasin apa yang kalian jual style kalian kalau misalkan emang belum kuat ya kenapa enggak berima masukan orang gitu ya atau ngikutin style orang ya otomatis kan style kalian juga mulai mulai tercampur-campur tapi kenapa enggak juga kalau itu emang buat bikin style kalian nanti makin bagus pertahankan itu juga nanti otomatis akan konsisten sendiri gitu sih kalau itu dari dari tips dan triknya mas Anta sih kalau ke klien kayak gitu kita ngejelasin karena kita kan tahu oh color itu yang bagusnya gimana shape yang bagusnya buat produk dia itu gimana terus yaudah bonus privilege untuk ngejual style kalian disitu masuk gitu langsung oke style lo masuk sama gue oh style lo masuk sama gue gitu sih teman mas Anta juga gitu dia desainernya IM3 di Indonesia hampir mas Anta bisa hitung jari gitu style-style kayak gitu oh dia langsung langsung apa ya the special one untuk desain gitu ya mungkin kayak mas Alfie ada style-nya masing-masing apa kayak gitu-gitu nah si teman mas Anta ini emang dia mengofficialkan diri bahwa ini desain gue gue beda dari yang lain kayak gitu sih tergantung dari kalian ya gitu mas Alfie oke siap oke mantap terima kasih diobanya ya mas Anto selanjutnya masih berhubungan dengan style ada pertanyaan dari Muhammad Azar Suhada dan Muhammad Hikmatiyar mas gimana sih caranya agar besok mengamaskaria walaupun biasa saja tetapi dapat menarik minat banyak orang terus gimana cara menemukan style sendiri siapa nih lu dulu lu dulu mau jawab sampai dulu sampai dulu oke gue bilang abis itu lempar oh gitu oke gue jawab yang terakhir ya apa tadi mbak menemukan style ya jadi gimana sih menemukan nah itu tadi sebenarnya hampir sama seperti yang saya bilang tadi jadi jadi sebenarnya kalau bicara style itu kan kalau style secara personal itu boleh dibilang proses dia akan mengikuti ininya ya apa namanya dorongannya seperti apa nah kalau style secara apa namanya secara global jadi kenapa ada yang disebut ini style manga style amrik style apalah gitu itu yang saya bilang tadi itu sebagai kesepakatan kesepakatan pada era tertentu bahwa oh dia bentuknya akan akhirnya seperti ini jadi oh dipendekatannya seperti ini tapi ada hal-hal fundamental yang memang harus dikuasai kayak misalkan gini jadi ini terkaitnya sih sebenarnya bukan kita memilih apa nah ini yang sering jadi salah kaprah nih terutama di mahasiswa saya tuh jadi kalau saya ngajar tuh saya sering banyak ngomelnya tuh bukan karena mereka nonton animenya atau apa enggak saya juga bikin anime gitu cuman saya bilang gini lu kenapa fundamentalnya gak dikuatin dulu padahal menurut saya paling penting itu adalah fundamental karena mau belajar style amrik style jepang style apapun itu fundamental tetap nomor satu pengerti anatomi dulu bikinlah misalkan struktur segala macem perspektif segala macem anggaplah itu kita udah jalan ya udah gohead lah gitu nah cuman kadang-kadang itu diterabas jadi fundamental gak dipelajari dulu alasannya gini justru malah sekarang yang persepsi yang banyak di teman-teman apa yang di mahasiswa saya itu banyakannya begini ah saya gak mau bikin realis deh makanya saya bikinnya pakai gambar jepang gitu setelnya anime atau setelnya manga alasannya begitu nah saya bilang lah itu gambar realis itu bukan style itu apa namanya itu fundamental yang kalian harus bisa gitu mau mau komikus dari manapun juga tetap belajarnya sama proporsi orang satu tiga dua dua itu tetap hitungan apa namanya proporsi yang sistemnya lepan kepala gitu dimana-mana pakai kayak begitu gitu terus bentuk tangan segala macem kan gitu nah cuman sering disalah artikan bahwa kayak semacam gini wah gue gak bisa realis nih bikin animasinya apa bikin modelingnya gue mau bikin kartun aja deh gitu nah menganggap bahwa yang bikin kartun itu adalah satu bentuk style kalau menurut saya enggak gitu nah terus sama aja kayak kemarin tuh yang frame by frame itu sering agak debat dengan anak-anak yang mengerjakan cut out animasi tudih loh sama-sama tudih nih gitu nih saya buka aja ya jadi banyak di mahasiswa saya tuh gini pak kalau bisa digeser doang kenapa gak digeser aja kenapa harus digambar satu-satu gitu nah saya kadang-kadang jawabnya bingung kalau udah kayak gitu karena gini yang kamu cari apa gitu karena kalau dia hanya yang mau nyari ah yang penting bisa bergerak pak digeser aja pak gambarnya gitu kan udah bergerak gitu di teori cut out emang kayak begitu kita pakai riggingan kalau di itu di aset digerakin selesai udah gitu cuman pendekatan untuk frame by frame kenapa sekarang sampai hari ini Jepang masih pakai ya karena memang punya estetikanya sendiri gitu loh jadi punya nilainya sendiri jadi kita gak bisa bandingin kalau dibilang oh style amerik lebih bagus dari style eropa style jepang lebih bagus dari amerik atau apa atau gak bisa gitu jadi kalau misalkan balik ke masa proses kita mau cari style itu kayak gimana sih yang mau kita ambil gitu yang mau kita pakai nih gitu kalau saya nyarinya adalah ya itu tadi gitu muncul harus muncul dari dalam dan terus juga apa namanya ketika biasanya sih ya kalau saya gak tau kalau di tempat lain tapi kalau dulu waktu saya belajar itu saya disiksa dulu nih fundamentalnya yang saya tau di beberapa kampus termasuk di apa yang bukan di NNESI yang di yang di gobelins itu juga sama gitu di beberapa kampus di luar juga sama fundamental nomor satu gitu makanya ada istilah kalau di tempat saya itu PDSR gitu itu semua kampus saya yakin pasti ngajarin fundamental gitu harus bisa dulu baru nanti style itu akan muncul gitu loh jadi kayak oh ternyata dari pencarian saya tentang mau yang nyaman itu gaya apa ya udah bisa gitu nah jadi kalau saya dulu semua buku saya apa semua jenis komik saya baca karena saya dulu awalnya memang dari komikus ya jadi masih dari pembuat komik gitu nah terus saya gak batasin diri oh gue gak mau deh yang amrik gue gak mau in Jepang deh enggak gitu pada masa itu pada gap jadi merasa ketika yang anak-anak yang ngerjain gambar-gambar style Jepang itu di kalau jaman dulu ya itu digindakan banget gitu menurut saya gak perlu lah gitu karena buat apa sih kayak gitu terus pada satu masa style Amerika lagi naik gitu nah sekarang kan kebalik tuh banyakan wibu kan sekarang kan jadi malah kebalik nih Amerika lagi terpuruk banget style-nya gitu tapi bagi saya gak seperti itu nah tapi akhirnya dijawab pada tahun 96 itu dijawab ada yang namanya Claire Hanger nah itu ini jadi satu yang menarik sekali menurut saya pada masa itu jadi DC komik itu mengeluarkan satu lini baru yang dimana isinya adalah artis-artis atau seniman-seniman komik dari Latin ada siapa Joe Madurera Humberto Ramos segala macem Carlos Meglia segala macem dia bikin tuh Chris Bakalo akhirnya membuat satu kelompok yang mempunyai style gambar yang dianggap berbeda nah makanya disebut geng Latin tuh mereka kalau mau lihat kayak gimana bentuknya nonton Spider-Man versus Spider-Verse itu yang dipakai style-nya kayak gitu karena dia tidak mengacu ke style tertentu tuh Amerika bukan kok matanya belu-belu semua dibilang Jepang gak juga karena figur gambar figurnya itu distorsi gitu sehingga seperti style Amerika gitu nah akhirnya ada pembahasan karena saat itu kan mereka kan sangat populer ya dengan Battle Chaser segala macem bahkan sampai 96 ya saya ingat banget itu sampai tahun era-era 2000 awal itu itu booming banget spawn segala macem jawabannya simple jadi karena apa komikus latin atau seniman-seniman latin mereka mengacu pada akar budaya mereka bahwa budaya Amerika Latin mempunyai budaya menggambarnya itu mereka lebih apa namanya lebih punya budaya untuk bervisual eksplorasi visual gitu nah itu kan yang menarik jadi ternyata memang oh ternyata ada satu fase tertentu tuh dimana mereka berani mengeksplorasi gitu sifatnya eksploratif yang artinya mereka bisa apa namanya memecahkan batas gitu nah terus ada yang bilang lah itu apa bedanya sama Eropa punya Eropa bukannya seperti itu gitu mungkin sama tapi ini akhirnya menjadi satu kesepakatan tapi kalau di Eropa gak jadi kesepakatan Eropa style-nya kalau bisa kita lihat variatif lulu gue gue gitu jadi ketika beberapa kali yang memang atau animator dari Eropa itu pendekatannya beda sangat tinggi banget Eropa ini-nya kuat banget gitu loh namanya pride-nya kuat dan terus ini kuat ini saya gitu beda nah kenapa saya bilang tadi ketika muncul kalau ada kalau ada pertanyaan terus Indonesia stylenya apa gitu nah ini kan yang jadi pertanyaan trendnya saya mulai kalau mau diintip dikit ya bahwa Indonesia itu sebenarnya udah mulai mengarah ke situ tuh jadi kayak mungkin kalau temen-temen yang ikut ada satu grup yang isinya adalah animasi di Youtube tuh yang apa sih saya lupa itu nama grupnya itu misalkan ada kayak dalam Pelo ada namanya segala macem ada Mas Mowo itu jadi ada satu sekarang tuh ada satu scene baru di animasi lokal nih gitu ya mungkin saya jamin itu walaupun itu mereka laten gerakannya apa namanya gak terlalu media tapi ini dia sangat masif nih viewernya sangat segala macem gitu jadi memang jadi dianggapnya tidak mainstream karena apa ya itu dibicara tapi ada dapet itu tidak ada di apa Eropa tapi cuma ada disini gitu salah satunya adalah apa mereka bikinnya kita ngeliat yang paling sering banget saya yakin temen-temen udah sering lihat animasinya Sinopal atau dalam Pelo walaupun mungkin menganut model seperti itu kalau kita bilang misalkan gini animasinya si Tay Lala tuh punya palik palik kan teman saya juga tuh jadi kalau dia bilang ini mirip adventure time tetap rasanya beda gitu itu jadi animasi pendekatannya beda gitu jadi kayak oh ini emang lain nih jadi tetap ada rasa nah rasanya itu kan gak cuman dari gambar jadi ini kan makanya saya bilang tadi kalau style kalau didefinisikan itu ya kalau kita babar satu persatu itu kan dibagi jadi dua aspek ada aspek ceritaan atau tuturan lebih ke aspek visual gitu jadi mana apa nah itu yang memang nanti pendekatannya beda tuh kalau bicara rupa kita bicara lagi fundamental lebih kepada itu tadi tuh ke fisik ya kayak proporsi juga kalau lebih bicara ke style tutur nah itu dia tadi beda paling gak terjadi masalah tulisan cerita aja itu menjadi dua hal yang berbeda yang mengandung paham Amri kalau teman-teman pernah dengar istilah teori Fogler penulisan hero yang 12 cara itu di Jepang gak dikenal itu tapi polanya mereka bikin name itu sama gitu cuman istilahnya berbeda nah itu dia cara penceritanya beda tidak dari masalah dulu tapi ini saya lupa ada istilahnya kalau di Jepang penulisan cerita itu jadi memang saya lihat sebenarnya akan tetap balik lagi sih ke apa namanya tetap muncul sendiri kok itu gak ada bisa kita bilang gue mau bikin style yang original gak ada yang original gitu event itu Jepang pun juga gak original gitu event itu Amerika original nah itu yang saya bilang tadi sebenarnya bicara style itu kita balik lagi ke masanya si apa namanya si Osamutoshuka yang ketika dia bikin Buddha ketika dia bikin apa namanya Astro Boy segala macem bandingin sama si kare-karenya Ghibli dengan kare-karenya Disney jelas beda gitu walaupun secara teknikal sama nah itu yang saya bilang tadi style akan mengikuti rentang waktunya oke mas Anto monggo mas luar biasa maafi oke aku terusin ya tapi sebentar nih asiknya di zoom itu kita kayak bawa kalian ke pengajian jadi kayak ini kayaknya sering liat di tiktok nih ada tiktok boy kayaknya nih ada Andini Andini terus ini masih apa nih rambutnya pink apa orange ya terus siapa lagi ada terus ini berdua nih Erika Meliars ntar lagi tiktok oke ntar yang berikutnya kita sapa lagian ada ada name tag nya keren banget seru-seru halo kak mesayu sampai sampai mau ngalahin Deddy Corbusier oke gini gimana sih sesimpel ini kalau mau menemuin style itu udah juaranya kalian harus ikutin nah ditambah kayak misalkan ini Mas Santu kan orang teknis ya orang itu harus udah di misalkan dalam bisa nah dulu tuh Mas Santu pengen bagus di design karakter gimana ngakalinnya oh ada trik-triknya gini kalian pelajari misalkan manga kayak apa kalian gambar tuh misalkan seminggu full gambar kalian manga aja udah gambar manga terus disitu ntar habis habis dapet feel nya sampai kalian gak usah liat gak usah niru bisa gambar gitu terus abis itu buka style Eropa ntar yang Eropa kalian gambar sampai sama seminggu sampai kalian apa terus style apa lagi Amerika 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 lah Amerika Latin gitu ya Spanyol kayak apa karakter designnya Meksiko kayak apa karakter designnya kalian ikutin ikutin aja terus terus Rusia Rusia kayak apa kalau mereka bikin design karakter nah itu udah ilmu pasti deh ketika kalian apal di setiap design itu terus kalian ih pas kalian oh udah waktunya nih gue bikin design sendiri oke mulanya dari sini karena kan kalian udah basic design basic karakter drawingnya misalnya udah oh gue mulai dari sini nih mukanya agak kelatin-latinan gitu terus aja diulang-ulang misalkan oh tubuhnya pengen ke Spanyol-Spanyolan kayak gitar apa tuh gitar listrik apa gitar apalah badan tubuhnya kita lekuk tubuhnya kalian gembar aja terus suatu saat ini deh 6 moin oh titik dimana oh gue cocok itu aja udah terus ya kalian juga pasti show off dong maksudnya show off dalam konotasi positif ya misalkan di liatin ke Facebook ke teman kalian ya itu ya kalau formulanya itu aja sih kalau terima santok intinya balik lagi ke diri kita sendiri ya kalau buat nyari style ya tapi jangan lupa fondasi ya ya fondasi oke terima kasih jawabannya jelas banget paham-paham kan semuanya nah untuk tadi tiga pertanyaan tadi itu orang-orang yang mendapat giveaway itu tadi ada tiga pertanyaan dari Muhammad Akilah Jelza Muhammad Azam Suhada dan Muhammad Fikmatiyar ini tiga pertanyaan untung yang mendapat giveaway dari kita nanti kita chat personal terima kasih Oke terima kasih Afira Oke Bapak terima kasih atas jawabannya tidak terasa kita sudah di pengunjung acara saya selaku MC mengucapkan terima kasih kepada Mas Afi dan Mas Mas Anto serta Bapak Argo yang sudah memberikan jawaban dan sudah menemani untuk memberikan ilmunya atau membagikan ilmunya kepada para peserta semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi para muda-mudi di polimedia di luar atau peserta yang ikut di sini dan saya selaku MC memohon maaf jika masih ada kekurangan dalam melaksanakan acara ini tanpa berlama-lama terima kasih banyak saya pamit selaku MC Assalamualaikum Warahmatullahi